Kerumunan, menonton dari luar Hidden Dragon A, berteriak-teriak dalam adorasi. The Tautic Lens D4 benar-benar hebat. Ya-ya, tapi dia bahkan memiliki api primordial matahari besar, sejujurnya, ini agak tidak terduga. Tidak terlalu tidak terduga, itu pasti diberikan kepadanya oleh pemimpin dari sekte keajaiban surga. Sudah diketahui sekarang bahwa Celestial Sec of Wonders telah menguasai teknik untuk mengolah dan mengendalikan api primordial matahari besar. Benar, murid pertama pemimpin, Xiao Yan, misalnya, dia memiliki dua api primordial secara bersamaan, api primordial spektral nefarious dan api primordial matahari besar. Kekuatan yang tak terbatas, kalau dibicarakan, dia tidak menghadiri konferensi kali ini, atau Celestial Sec of Wonders akan benar-benar tak terhentikan. Kalau dibicarakan, pemimpin sekte keajaiban surga mengatakan bahwa Tauti Darah Murni ini adalah murid tidak resmi, dia tidak bercanda, itu benar. Ketidaknyamanan muncul di hati para penonton. The Celestial Sec of Wonders, sungguh, tidak kekurangan bakat. Sedikit yang mereka tahu bahwa Tuntun, yang begitu kuat dan menakjubkan di mata mereka, mengerang di dalam hati pada saat ini saat dia melepaskan omelan diam-diam terhadap Xiao Budian dan leluhurnya, untuk ukuran yang baik. Setiap kata umpatan manusia yang dia tahu telah digunakan beberapa kali pada Xiao Budian pada saat ini. Namun, terlepas dari betapa marahnya Tuntun, dia memiliki lebih banyak hal di piringnya daripada membalas dendam dengan Xiao Budian sekarang. Dia benar-benar terikat berurusan dengan serangan kombo ganda Li Dongtau dan Yun Mei, tanpa akhir dan tak terhentikan seperti gelombang pasang. Terlepas dari fisik Tautinya, tertekan oleh gelombang pedang yang tak terbatas, dia mengalami kesulitan menangani situasi. Si Tian Hao, kamu orang menyebalkan, lebih baik jangan biarkan aku menangkapmu, atau bahkan jika Tuanmu berpihak padamu, aku akan menelanmu utuh. Wajah Tuntun dipelintir oleh amarah, benar-benar lupa bahwa dia sendiri sebelumnya telah merencanakan untuk mendaratkan Xiao Budian di kursi panas. Di luar ngarai naga tersembunyi, Zui dan murid-murid lainnya belum menyadari. Dari sudut pandang mereka, Xiao Budian hanya menyembunyikan dirinya untuk mencari peluang. Tidak seperti saat Yue Hongyan melawan pedang ganda matahari dan bulan, Zuge Fengling hampir sepenuhnya tidak berdaya. Tetap saja, selama Xiao Budian menemukan peluang yang cocok, masih ada kemungkinan untuk merebut kembali kemenangan. Selain itu, dia masih diganggu oleh luka lama. Untuk bertarung dengan gaya gerilya, dengan Tuntun di garis depan mengikat musuh, juga merupakan pengaturan taktis yang tepat. Hanya Lin Feng yang bisa, sampai batas tertentu, menebak bahwa Xiao Budian dan Tuntun, pada kenyataannya, benar-benar meninggalkan satu sama lain, atau bahkan saling menggali jebakan. Ini menyebabkan dia sangat terhibur. Kalian berdua dengan sempurna menggambarkan pepatah lama itu, dengan teman-teman seperti ini, siapa yang butuh musuh. Di dalam ngarai naga tersembunyi, Tuntun telah terkunci ke jalan buntu yang membosankan dengan Li Dongtao dan Yun Mei. Sebagian besar konsentrasi mereka dihususkan untuk musuh, sejauh tidak ada yang bisa mendeteksi jejak Xiao Budian. Namun, penonton di luar ngarai dapat melihat Xiao Budian dan tindakannya melalui pantulan dan bayangan saat pembukaan. Alih-alih kebuntuan yang merupakan pertempuran saat ini, banyak yang memperhatikan Xiao Budian. Jelas, Xiao Budian memiliki kemampuan untuk memiringkan keseimbangan, setiap perkembangan dalam situasi kemungkinan akan bergantung pada langkah Xiao Budian selanjutnya. Di Kam Sekte Awan Ungu, Li Kuyin menatap Xiao Budian dengan gugup. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Dia bertanya pada Gu Lei. Sulit untuk dikatakan. Jika ini aku, aku akan menyembunyikan diriku dengan hati-hati terlebih dahulu dan kemudian dengan sabar menunggu Li Dongtao dan Yun Mei mengungkap kesalahan fatal sebelum menghabisi mereka dengan kudeta. Gu Lei berpikir sejenak dan berkata, perlahan. Bagaimanapun, dengan menyembunyikan dirinya, dia akan menyebabkan stres yang luar biasa bagi Li Dongtao dan Yun Mei. Sangat sulit untuk tetap tenang dan tidak membuat kesalahan sama sekali rasa sakit dan stres. Bahkan gangguan emosional sekecil apapun dapat memengaruhi seluruh situasi, tetapi terutama untuk gaya bertarung seperti kombinasi pedang ganda sekte Sun Moon Swat yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi ekstrim. Di Kam Kekaisaran Kin Besar, Si Sing Yun dan Jiao Jun Chen juga bertukar pandangan. Sebenarnya, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Jiao Jun Chen berkata dengan nada meremehkan. Bersama-sama, Si Tian Hao dan Tauti itu hanya bisa lebih kuat dari pedang ganda matahari dan bulan. Bahkan dalam pertarungan langsung, mereka lebih unggul. Mungkin, luka Tian Hao jauh lebih serius dari yang kita duga, bahkan dengan bantuan pemimpin sekte Keajaiban Surgawi, akar masalahnya tetap ada. Kata Si Sing Yun perlahan sambil menatap Hidden Dragon E. Sedikit gangguan muncul di wajah Jiao Jun Chen. Maksudmu, meskipun dia tampaknya telah pulih sebagian besar, ini hanyalah ilusi. Sulit bagiku untuk mengatakannya, tapi paling tidak, jika dia mencoba untuk menghadapi pedang ganda matahari dan bulan secara langsung seperti yang kau katakan, sangat mungkin luka-lukanya akan kambuh lagi. Setelah beberapa renungan, Si Sing Yun berkata dengan hati-hati. Atau mungkin, dia mencoba untuk mempertahankan sebanyak mungkin kekuatannya dalam persiapan untuk konferensi setelahnya. Karena itu Tao Ti hanya perlu bertarung dalam satu pertempuran ini, mungkin juga menggunakan semua kekuatanmu, tidak perlu menghemat energi. Di kampedang cahaya sekte, Zhao Yan melirik Tao Yao Yao dengan kebingungan yang sama. Senior besar, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tao Yao Yao, berbaju putih, mengangkat bahu. Terlepas dari apa yang dia rencanakan selanjutnya, itu akan berpusat pada satu tujuan, memutuskan hubungan antara Li Dong Tao dan Yun Mei. Ini, adalah cara paling efektif dan paling mendasar untuk menetralkan kombinasi pedang ganda. Setelah mereka berdua tidak dapat membuat sambungan, kombinasi pedang ganda telah dinetralkan. Kemudian, pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi dua pembudidaya inti aurus tingkat lanjut yang cukup bagus, alih-alih bisa melawan pembudidaya jiwa yang baru lahir seperti sekarang. Sebagai seseorang yang secara pribadi telah mencapai pencapaian satu lawan dua, mengalahkan sepasang mitra pedang dari sekte pedang Sun Moon, komentar Tao Yao Yao tentang kombinasi pedang ganda sekte Sun Moon tidak diragukan lagi meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya, dalam pertempuran itu, Tao Yao Yao telah melakukan hal itu. Menggunakan kecepatan superior teleportasi pedang instannya, dia telah membuat musuhnya, murid Sun Moon Swat Sekte, berjuang untuk mengikutinya dan dengan demikian tidak dapat mempertahankan ritme dan koordinasi mereka yang biasa, sampai mereka akhirnya diisolasi dan dihancurkan oleh Tao Yao Yao. Pada saat ini, semua orang fokus pada Hidden Dragon E, khususnya, pada Xiao Budian di dalam, ingin melihat keputusan seperti apa yang akan dia buat. Kemudian, mereka melihat Xiao Budian melompat ke hutan belantara. Pertama menghilang dari pandangan musuh, lalu bermanufar untuk menemukan posisi serangan yang lebih baik. Sementara itu, menyembunyikan diri juga akan membuat lawan stres. Banyak yang mengangguk saat mereka menafsirkan gerakan Xiao Budian sendiri. Setelah itu, mereka mengamati Xiao Budian berjalan-jalan di hutan dengan santai. Tiba-tiba, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia memetik beberapa bunga spiritual di bawah pohon besar. Hah? Ini sulit untuk dimengerti. Apa artinya ini? Penonton benar-benar bingung. Apakah herbal spiritual di Hidden Dragon E itu nyata? Xiao Junchen melirik si Sing Yun. Betul sekali. Hidden Dragon E adalah harta karun sihir tipe dunia alternatif. Energi spiritual berlimpah di dalam, tidak hanya dapat menyehatkan para pembudidaya, semua jenis bunga spiritual dan tumbuhan juga dapat ditanam. Si Sing Yun mengangguk. Tetapi bahkan jika itu nyata, untuk apa dia memetik bunga spiritual itu? Meracuni. Alis Xiao Junchen mengerut. Seharusnya tidak? Bunga spiritual yang dia petik disebut iris wangi surgawi, ramuan bergizi, tanpa racun sama sekali. Aku tahu ada cara campuran racun yang dapat menghasilkan racun yang mustahil dengan mencampurkan beberapa su yang tidak berbahayap stances. Tapi aku belum pernah mendengar ada yang menggunakan iris wangi surgawi. Ekspresi kebingungan muncul di wajah si Sing Yun juga. Bingung. Semua orang memandang Xiao Budian saat dia berjalan-jalan melalui hutan dan memetik satu bunga atau buah demi satu. Melihatnya, sepertinya dia memasuki jurang naga tersembunyi secara khusus untuk memetik tumbuhan daripada bertarung. Memanggil kesabaran mereka, perusahaan memperhatikan saat Xiao Budian berjalan menuju puncak bukit, dengan santai mengambil apapun yang membangkitkan minatnya di sepanjang jalan. Ketika dia mencapai puncak, Xiao Budian sudah memiliki setumpuk besar barang yang dia ambil di pelukannya. Berbalik, dia menempatkan dirinya dengan kuat di atas batu, menatap pertempuran sengit di bawah dan mengangguk puas. Apakah dia akan segera bergerak? Saat ini, semua orang perut buncit saat mereka dengan gugup mengamati setiap gerakan Xiao Budian. Langkah selanjutnya sangat mungkin untuk mengubah seluruh pertempuran. Karena Xiao Budian telah mengungkapkan dirinya, dengan penglihatan mereka, Li Dongtao dan Yun Mei secara alami melihatnya duduk di atas bukit secara instan. Kedua dada mereka menegang sekaligus apa yang dia coba lakukan, menempati tempat tinggi semacam itu. Mencoba meniru pemanah fana. Mitra pedang Sekte Sun Moon langsung waspada. Serangan jarak jauh semacam ini biasanya mantra dengan kecepatan, akurasi, dan penetrasi yang tinggi. Mungkin Xiao Budian ingin mengirim salah satunya terlebih dahulu dengan mantra seperti itu. Memperluas jarak, terutama, mengisyaratkan bahwa mantra berikutnya mungkin memerlukan persiapan yang lebih lama dan rentan untuk diganggu dan diganggu. Mantra semacam ini, jelas, akan sangat kuat. Pada saat ini, bahkan tuntun untuk sementara melupakan tentang kesalahan Xiao Budian sebelumnya dan penggalian jebakan saat dia mengisi dengan antisipasi. Cepat selesaikan mereka dan aku akan dengan murah hati memaafkanmu sebelumnya. Com, suara yang tajam bergema di udara. Seolah benar-benar tidak menyadari bahwa semua perhatian tertuju padanya, Xiao Budian dengan santai mengambil buah dan menggigitnya, jus menetes dari mulutnya. Rasanya enak, Xiao Budian menghela nafas dengan puas. Saat dia terus makan buah-buahan, matanya yang berkilauan menatap pertempuran sengit di bawah ini dengan penuh minat dan geli. Selain itu, saat dia makan, dia mengucapkan komentar, kepalanya mengangguk dari sisi ke sisi. Ukulan bagus barusan, saat dia berbicara, Xiao Budian melemparkan buah seukuran tanggal ke udara dan menangkapnya dengan mulutnya. Tuntun, kamu seharusnya mengelak ke kanan dan kemudian melakukan serangan balik. Xiao Budian memukul telapak tangannya dengan tangannya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia memungut pokok anggur yang tebal dan menggigit kulitnya banyak jus bocor seketika. Xiao Budian menyesap jus anggur dan melengkapinya dengan gigitan buah. Ekspresi konten muncul di wajahnya. Hem, pedang ganda matahari dan bulan memiliki transformasi seperti itu dalam gerakan mereka. Aku belum mengantisipasi itu. Dia menyaksikan, terpesona, tidak menyadari bahwa di luar ngarai naga tersembunyi, seluruh tepi laut angin utara telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tempat di mana ratusan orang berdiri sekarang menyerupai kuburan terpencil di tengah malam. Angin bertiup kencang, dan kerumunan itu akhirnya mendapatkan kembali kehidupannya. Hampir setiap orang menatap ke langit, dengan air mata berlinang. Pukul dia, pukul dia, kalahkan orang menyebalkan itu sampai hancur. Tidak ada satu orang pun yang berbicara, tetapi keinginan semua orang tampaknya mengeras dan terwujud pada saat ini, diam-diam bergema di seluruh ruang. Di jurang naga tersembunyi, suara kemarahan Tuntun memekakkan telinga. Si Tian Hao, aku akan membunuhmu, membunuhmu, bahkan jika Tuanmu membunuhku setelah itu, aku akan tetap membantaimu. Bahkan jika kita mati bersama, aku akan membantaimu. Adegan Xiao Budian dengan santai menonton pertunjukan itu, berbeda dengan Tuntun yang marah, membuat semua orang di luar ngarai naga tersembunyi tidak bisa berkata-kata. Semuanya menembakkan pandangan aneh ke arah Lin Feng dan yang lainnya dari sekte keajaiban surgawi. Zhu Yi, menatap ke langit, mendesah. Kehormatan seumur hidup, hancur dalam sehari. Pada saat ini, bahkan Yue Hongyan yang terhormat menundukkan kepalanya yang pantang menyerah saat dia tampak asyik dengan kakinya. Kepala yang Qing dipelintir ke satu sisi dia tidak tahan untuk menonton adegan itu, merasa sangat malu karena dia berharap ada lubang untuk bersembunyi. Meskipun Zhu Ge Feng Ling tidak berbicara karena kehadiran Lin Feng, dia terus menggelengkan kepalanya saat berkomunikasi secara telepati dengan tikus penggali emasnya. Aku menipu dan menipu orang, tetapi bahkan aku tidak bisa menggantung pasangan aku sendiri untuk dikeringkan di bawah tatapan ratusan, terutama secara terang-terangan dan acuh tak acuh. Tikus penggali emasnya juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Hanya Lin Feng yang masih tampak tidak terganggu saat dia menatap ngarai naga tersembunyi dengan tenang, tetapi dia memiliki senyum pahit di dalamnya. Kamu anak nakal, bahkan ketika menusuk dari belakang rekan setimu. Kamu sangat penting, kamu benar-benar berbakat, bukan? Penampilan Vivan Joy Holy Man terpaku pada Lin Feng saat dia mengeluarkan batuk kering. Tuan Lin, tampaknya muridmu belum pulih dari luka-lukanya dan tidak mampu berpartisipasi dalam pertandingan. Jika itu harus dilakukan hanya oleh, er, oleh murid tidak resmi kamu, itu bukan masalah besar jika kalah, tapi menang, mungkin agak tidak adil bagi Li Dong Tao dan Yun Mei dari Sun Moon Swat Sekte. Lin Feng tersenyum tipis. Aku setuju dengan kata-kata Vivan Joy Holy Man. Namun, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Oh, tatapan Vivan Joy Holy Man berkedip saat kembali ke Hidden Dragon E. Saat itu, di jurang naga tersembunyi, Siau Budian mengambil telinganya saat dia melihat Tuntun, yang kutukannya bergema di bawah. Dia mengatakan padanya dengan tidak puas, sangat berisik. Kamu bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah kecil semacam ini. Tak berguna. Tuntun merasakan aliran air mata mengalir di wajahnya saat dia meraung marah. Kamu pasti berguna. Datang dan coba. Ah, saat dia berdebat secara lisan dengan Siau Budian, dia lengah sejenak dan hampir terkena salah satu tusukan Li Dong Tao. Bibir Siau Budian melengkung. Jika aku tidak terluka, siapa yang membutuhkan kamu? Nah, jangan terluka kalau begitu. Tuntun benar-benar geram, sampai hampir batuk darah. Tidak hanya dia harus menghadapi kombinasi pedang ganda dari murid Sekte Pedang Bulan Matahari, tetapi juga berdebat secara lisan dengan Siau Budian secara bersamaan. Rasa frustrasinya benar-benar menghampirinya. Li Dong Tao dan Yun Mei saling memandang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yun Mei mengerang. Dengan lawan seperti ini, sungguh memalukan bahkan jika kita menang. Ayo menang dulu. Li Dong Tao berkata dengan kasar. Keduanya meningkatkan kekuatan saat serangan semakin intensif, hingga Tuntun bahkan tidak sempat bersuara lagi. Jelas sekarang bahwa Siau Budian hanya menonton dari pinggir lapangan mereka jelas tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Pertama gunakan kesempatan untuk mengirim Tuntun, dan akan lebih mudah untuk merawat Siau Budian. Tapi tepat pada saat ini, Siau Budian tiba-tiba pindah. Setengah buah yang belum jadi dimasukkan dengan cepat ke dalam mulutnya seperti kilatan petir, dia berlari menuruni lereng, langsung ke Li Dong Tao dan Yun Mei. Adik, terlalu sederhana. Kami mengharapkan itu. Yun Mei tertawa. Dia pasti tidak mundur pedang cahaya suci bulan Purnama menebas tepat di Siau Budian, tepatnya untuk memaksanya terlibat langsung untuk memanfaatkan luka-lukanya yang masih mentah. Siau Budian melolong tajam. Tuntun, mencoba lagi. Aku tidak akan jatuh cinta lagi. Tuntun berteriak kesal. Tidak menarik. Aku akan kembali ke puncak bukitku. Siau Budian terkekeh. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Tuntun meraung. Sambil berbicara, Tuntun melambaikan tangannya. Api primordial matahari besar terbang seperti ribuan jarum emas, tepat di Yun Mei dalam gelombang besar. Yun Mei, meskipun, bahkan tidak mengakui mereka. Dia terus melibatkan Siau Budian secara langsung sementara di sisinya, Li Dong Tao mengayunkan pedangnya, membantunya memblokir api primordial matahari besar Tuntun. Sun Radian Swat Manual dan Grand Sun Primordial Flame saling bertabrakan, seperti tabrakan dua matahari yang membara. Percikan terbang saat cahaya yang menyilaukan memaksa orang untuk tetap menutup mata. Pada detik ini, bibir Siau Budian naik ke atas dengan halus. Saat badai guntur langitnya diaktifkan, dia tiba-tiba mengubah arah di udara seperti hembusan angin tercepat. Tubuh Siau Budian menandai lintasan zigzag saat dia menarik diri dari Yun Mei dan menyerang Li Dong Tao. Sebuah bayangan membayangi Yun Mei dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi itu tidak menghalangi gerakannya sedikitpun. Kekuatan pedang cahaya suci bulan Purnama didorong secara maksimal, diluncurkan ke Siau Budian dalam bentuk sinar cahaya putih yang menyilaukan. Tampaknya bima sakti itu sendiri mengalir turun melalui surga. Di luar ngarai naga tersembunyi, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di bibir Lin Feng saat alis sun radian SWAT master berkerut sedikit. Para pembudidaya jiwa abadi lainnya menonton adegan ini, sementara itu, semua tampak tenggelam dalam pikirannya. Menghadapi serangan ini, Siau Budian hanya terkeke saat melepaskan lempeng emas jiwa harimau dengan lambayan tangannya, melepaskan jiwa harimau iblis dan memblokir serangan Yun Mei. Wajah Yun Mei membeku. Dia telah merencanakan untuk menyerang langsung ke Siau Budian, memaksanya untuk meninggalkan menyerang Li Dongtau sedikit yang dia tahu bahwa Siau Budian tiba-tiba akan melepaskan tahap advance aorus core di Men Tiger Soul, menggagalkan rencananya. Dengan ini, Li Dongtau, di tengah pertarungan sengit dengan Tuntun, langsung terjerumus ke dalam dilema dua depan. Yang lebih merepotkan bagi Li Dongtau dan Yun Mei, intervensi Siau Budian menunjukkan tanda-tanda mengisolasi mereka berdua, membuat setiap pertarungan sendiri-sendiri dan tidak mampu saling mendukung. Sebagian besar penonton di luar ngarai masih bingung, tidak dapat membayangkan bagaimana Siau Budian dan Tuntun dapat membalikkan situasi dengan jentikan jari. Hanya sedikit yang terlihat sadar di wajah mereka. Menarik. Jiao Junchen berseru, bertepuk tangan. Si Sing Yun mengangguk. Koordinasi Li Dongtau dan Yun Mei sudah berpengalaman. Transisi dalam permainan pedang, tautan dalam mantra, semuanya sangat intim dan tersinkronisasi. Tetap saja, sayang sekali manusia pada akhirnya berbeda. Meskipun mereka memiliki kemistri yang hebat dan secara spesifik saling melengkapi, tidak mungkin untuk memastikan bahwa dua orang akan selalu memiliki pemikiran yang sama. Perbedaan kepribadian, khususnya, akan menyebabkan mereka membuat penilaian yang berbeda ketika dihadapkan pada pilihan yang sama. Di kam sekte pedang cahaya, Zhao Yan memandang Tao Yao Yao dengan bingung. Senior besar, ini. Saat dia menatap Hidden Dragon E, Tao Yao Yao menjawab dengan linglung. Li Dongtau dan Yun Mei, mereka berdua akan secara aktif mendukung dan memperkuat satu sama lain, tetapi perbedaan karakter akan menyebabkan mereka memilih metode yang berbeda untuk melakukannya. Li Dongtau memiliki watak yang kaku dia lebih suka bermain aman. Jadi ketika Yun Mei diserang dan membutuhkan dukungannya, pilihan Li Dongtau adalah bertahan, memblokir pukulan Yun Mei secara pasif. Sedangkan untuk Yun Mei, meskipun dia seorang wanita, sebenarnya kepribadiannya sangat proaktif, dan gaya bertarungnya cenderung radikal dan berani. Ketika Li Dongtau berada di bawah ancaman dan membutuhkan bantuannya, pilihan Yun Mei adalah menyerang secara aktif, menyerang kerentanan musuh, sehingga memaksa musuh untuk meninggalkan targetnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tatapan Tau Yao Yao tertuju pada Xiao Budian saat senyuman muncul di bibirnya. Bocah kecil itu, sepertinya dia tidak hanya menonton pertunjukan dan memakan buahnya di bukit itu. Dia terus mengamati detail pertempuran Li Dongtau dan Yun Mei. Dia mengidentifikasi titik ini dan memanfaatkannya secara efektif. Zhao Yan mengerutkan kening saat dia menatap Hidden Dragon E. Dia membongkar kombinasi pedang ganda sekte Sun Moon ini dengan mudali. Ini benar-benar berbeda dari diriku dan gadis kecil itu dari Celestial Sec of Wonders, kami sebenarnya adalah lawan dua, dengan pasangan yang lain terlalu berlebihan. Tau Yao Yao memutar matanya, tapi Bocah kecil ini, dan si darah murni Tauti, salah satu dari keduanya memiliki kemampuan untuk menantang pedang ganda matahari dan bulan sendiri. Jika mereka berdua berhadapan langsung dengan pedang ganda matahari dan bulan, mereka memiliki peluang kemenangan yang masuk akal, hanya saja itu akan jauh lebih membosankan dan melelahkan. Dalam kondisi ini, selama Li Dongtau dan Yun Mei mengekspos satu kelemahan, itu akan dieksploitasi dan diperluas dengan kejam, sampai tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tau Yao Yao melanjutkan. Dia menarik kembali pandangannya saat dia berkata dengan tidak tertarik. Tidak perlu diawasi lebih jauh. Dengan hancurnya kombinasi pedang ganda, hasilnya sudah ditentukan. Bocah kecil itu telah memperoleh kemenangannya dengan cara yang paling hemat energi. Penilaian Tau Yao Yao benar. Setelah kombinasi dual suat Li Dongtau dan Yun Mei dihancurkan, mereka tidak dapat menangkis Xiao Budian dan Tuntun. Setelah berjuang beberapa saat, mereka segera dikalahkan. Xiao Budian berhasil masuk empat besar, dan Tuntun juga lolos ke dunia huang hai kuno. Bahkan seperti ini bocah kecil itu mencicit, senior mu bahkan telah melukainya sejauh itu, di luar ngarai naga tersembunyi, seseorang di sekte danau surga berkata dengan sedih. Wajah mu jihai gelap seperti badai petir. Sebaliknya, ekspresi Song King Yuan sangat tenang. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu bahkan bisa melihat sedikit rileks dan kepuasan di wajahnya. Meski mereka menang, tapi mayoritas ancamannya berasal dari darah murni Tauti. Meskipun si Tian Hao melihat melalui celah dalam kombinasi Li Dongtau dan Yun Mei, tetapi sebenarnya, dalam pertempuran yang sebenarnya, dia memainkan peran pendukung. Song King Yuan tersenyum diam-diam. Dan bahkan seperti itu, dia terpaksa menggunakan item sihir. Jika aku tidak salah ingat, ketika murid Celestial Sack of Wonders bertempur sebelum ini, kebanyakan dari mereka sangat bangga. Mereka hanya bergantung pada mana dan abicna mereka sendiri dan jarang menggunakan bantuan dari luar. Yang ini benar-benar mencapai batas kemampuannya. Tidak perlu mengkhawatirkan dia. Di sisi lain, Pesta Celestial Sack of Wonders secara alami menyambut kembalinya keduanya dengan kemenangan. Zuyi memandang Xiao Budian, menggelengkan kepalanya. Kamu, jika kamu ingin mengamati kekurangannya, amati saja. Tapi kamu harus membuatnya begitu mencolok. Tidak ada yang dikompromikan, itu berjalan cukup baik. Xiao Budian tertawa. Si Xing Yun cukup tepat jika aku melawan kedua pendekar pedang itu sendirian, itu akan agak sulit. Tapi ketika aku punya pembantu juga, itu jauh lebih mudah. Ia tertawa riang, namun di sampingnya, Tuntun benar-benar meledak. Kamu masih berani bilang. Tubuh mungilnya melompat-lompat dalam kemarahan saat dia mengutuk, menunjuk tepat ke hidung Xiao Budian. Si Tian Hao, orang menyebalkan. Sekarang kuota untuk dunia huang hai kuno telah diamankan, aku akan menyelesaikan skor itu dengan kamu. Apakah kamu benar-benar percaya aku, seorang tauti, menjadi pengecut. Xiao Budian melirik Tuntun dan menyeringai. Dan kamu tidak berpikir untuk melalaikan tugas kamu. Kau tidak berpikir untuk berdiri di samping dan melihat mereka berdua mengeroyokku. Tuntun tercengang sejenak. Dia sebenarnya memiliki rencana semacam ini dalam pikirannya, tapi sayangnya itu tidak dilaksanakan secepat Xiao Budian, dia juga tidak bisa menandingi ketidakberdayaannya. Tentu saja tidak, sejak awal aku mempertaruhkan nyawaku. Volumenya sekarang sedikit lebih rendah. Xiao Budian mendengus. Bisa aja. Bahkan jika aku kalah dalam babak ini, aku masih bisa memasuki dunia huang hai kuno. Kuota itu terutama untuk kamu, dan kamu ingin duduk dan menonton. Kapan pernah ada makan siang gratis? Tuntun ingin mengeluarkan balasan lagi, tetapi Xiao Budian menghentikannya dengan satu kalimat. Krusa emas, jiao spiritual hitam, buah giok sungai surgawi, melon giok ungu, pir api merah dan buah emas asli, dan ular spiritual jarum pinus, delapan hidangan ayam, burung gereja spiritual sembilan hati, ikan mutiara, cerpelai ungu, oh ya, dan blue glow fin, emerald spiritual celeri, dan dragon skale bambu shoot. Tuntun menelan ludah dan mendengus dengan pura-pura dingin. Kamu? Kenapa kamu membicarakan hal-hal ini? Sekarang kita sedang mendiskusikan bagaimana kamu menjual aku. Hanya saja baris terakhir menghianati pikiran aslinya secara instan. Apa gunanya banyak bicara? Tidak seperti kamu memiliki ini. Xiao Budian melihat ke langit dan berkata dengan keyakinan yang santai, tapi aku akan segera mendapatkannya. Mata Tuntun berbinar. Betulkah? Di mana? Xiao Budian menatapnya dan tertawa. Kenapa memberitahumu? Aku melihat bahwa kamu tidak terlalu tertarik. Fitur wajah kamu? Tuntun langsung kacau. Dia meraih lengan Xiao Budian dan berkata dengan nada mengancam, berikan segalanya padaku, setidaknya setengah, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Xiao Budian mengangkat alisnya. Usaha yang bagus. Aku bahkan tidak punya cukup makanan untuk diriku sendiri. Lin Feng tidak peduli dengan sepasang badut ini, tetapi berkata kepada Zhu Yi, Yi, perhatikan babak ini dengan hati-hati. Amati setiap detail. Zhu Yi memandang Song King Yuan dan Gu Lei saat mereka berjalan menuju Hidden Dragon E dan mengangguk perlahan. Pandangan Lin Feng juga tertuju pada Hidden Dragon E. Utaran ini seharusnya dapat memverifikasi hipotesis aku. Setelah pertarungan antara Xiao Budian dan Pedang Ganda Matahari dan Bulan, babak kedua dari pertempuran delapan teratas akan menjadi Song King Yuan dari Sekte Danau Surga versus Gu Lei dari Sekte Awan Ungu. Jika kamu melihat catatan masa lalu mereka, Song King Yuan baru saja mengalahkan musuh Bebu Yutannya, Dukun dari Royal House of the Northern Tribus, dan sedang dalam perjalanan ke atas. Sementara itu, meskipun Gu Lei masuk delapan besar melalui nominasi dari juniornya Li Ku Yin, tidak ada yang berani meremehkannya. Seperti yang diharapkan, pertempuran, dari awal, memiliki kemiripan dengan tabrakan dua benda planet yang masif. Es dan api terbang di udara bersama dengan kilat dan guntur, keduanya menunjukkan penguasaan maksimal dari kerajinan sekte mereka. Terlepas dari kontrol rumit mantra atau kekuatan destruktif dari mantra itu sendiri, keduanya membuktikan kemahiran mereka yang luar biasa, membuat para penonton memanjakan mata. Mereka bertarung melewati hutan dan bukit, dengan kekuatan mereka yang sebanding satu sama lain. Ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang paling menarik, dan paling seimbang sejak dimulainya pertempuran kultifator Aorus Corps di konferensi. Titik balik pertempuran datang selama serangan jarak dekat yang tiba-tiba oleh Song Qingyuan, ketika dia mengaktifkan dua tubuh es dan api, mengalahkan Gu Lei dengan kekuatan fisik murni. Tampak penyesalan dan kekecewaan melintas di wajah para pembudidaya sekte awan ungu. Setelah kekalahan Gu Lei, baik di Foundation Establishment atau Aorus Corps, tidak ada satupun dari sekte awan ungu yang bisa masuk ke empat besar konferensi ini. Gu Lei sendiri, sementara itu, agak anggun bukannya pahit. Setelah keluar dari Hidden Dragon A, dia melihat Li Kuyin datang ke arahnya dan tersenyum tak berdaya. Maaf mengecewakanmu. Jika aku tahu, lebih baik aku kebobolan dan membiarkan kamu masuk delapan besar. Ini tidak seperti yang aku butuhkan ini untuk membuktikan diriku. Li Kuyin menggelengkan kepalanya sedikit. Jika itu aku, aku akan jatuh ke Song Qingyuan sejak lama, daripada bertarung sampai akhir. Seperti yang dikatakan Li Kuyin, Gu Lei dan Song Qingyuan telah menyediakan pertarungan yang menarik dan layak untuk buku pelajaran, yang menguntungkan banyak penonton. Meskipun Gu Lei kalah tipis, dia memenangkan rasa hormat setiap orang. Senior dan juniornya dari sekte awan ungu sangat menyesal, tapi mereka masih datang, satu per satu, untuk menghibur dan menghibur Gu Lei. Di sisi lain, popularitas Song Qingyuan kembali meroket karena pertarungan dengan Gu Lei ini. Kemenangan beruntun atas Dukun dan Gu Lei, dua kandidat unggulan, membuktikan nilai dari kursi empat besarnya. Saat ini, dukungan untuk Song Qingyuan untuk menjadi juara hampir melebihi itu bahkan untuk Zhu Yi dan Zhao Junchen. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Feng memandang Song Qingyuan, senyum halus muncul di sudut mulutnya. Tebakan aku sebelumnya benar, kecuali sampai sekarang dia telah berakting dan mengeluarkan asap selama ini, pria ini benar-benar bukan bahaya yang serius. Dia dapat dihapus dari daftar ancaman sekarang. Lin Feng menatap Zhu Yi di sampingnya, melihat alisnya berkerut saat dia menatap sosok Song Qingyuan dengan ekspresi bijaksana di wajahnya. Lihat itu, Lin Feng bertanya sambil tersenyum. Agak, aku punya beberapa ide kecil, tapi ini seperti melihat melalui kaca buram, sama sekali tidak jelas. Zhu Yi menjawab. Lin Feng tertawa ringan dan memberinya petunjuk halus. Mata Zhu Yi langsung berbinar. Jadi itu dia. Jika ini benar, akan lebih mudah untuk mengalahkannya. Kamu harus berhati-hati agar dia tidak sengaja memasang tabir asap. Lin Feng mengingatkan. Guru benar. Namun, meskipun dia memang mencoba menipu kita, kita tahu di mana tabir asap itu sekarang. Kami hanya harus berhati-hati dan bijaksana. Zhu Yi mengangguk. Pada saat ini, Lin Feng menatap Hidden Dragon E. Aku khawatir pertempuran berikutnya akan membosankan. Zhu Yi tercengang sesaat, melihat Xi Xing Yun dan Tao Yao Yao, yang sedang berjalan menuju Hidden Dragon E, dia mulai merenung. Tidak seperti Lin Feng, sebagian besar penonton memiliki ekspektasi yang tinggi untuk pertempuran ini. Mereka semua mengira ini akan menjadi pertarungan seru yang cocok dengan yang sebelumnya. Tao Yao Yao, yang diakui sebagai murid Aorus Corps terbaik dari pedang Sekter Radiance, telah membuat namanya terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai generasi yang berbeda dari kebanyakan peserta konferensi lainnya. Bahkan murid yang lebih muda, lebih junior dari pedang Sekter Radiance sendiri bahkan tidak tahu bahwa orang seperti itu ada, apalagi yang lain. Tao Yao Yao telah mencapai puncak Advance Aorus Corps beberapa ratus tahun yang lalu, hanya selangkah lagi dari pembentukan jiwa yang baru lahir. Bakatnya mempesona dan tak diragukan lagi, menjadi salah satu keajaiban terbesar bukan hanya pedang Sekter Cahaya, tetapi seluruh aliansi sembilan pedang surgawi. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga dia, sebagai pembudidaya inti Aorus lanjutan, mampu memusnahkan sesepuh jiwa yang baru lahir, menciptakan riak di banyak lingkaran. Tapi sayangnya, itu juga pertempuran yang menyebabkan Aorus Corps Tao Yao Yao hampir hancur, memaksanya untuk stagnan selama berabad-abad di tahap Advance Aorus Corps dan membuang-buang tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi setelah 100 tahun pemulihan, meskipun dia belum bisa berharap untuk maju ke tahap Naschen Sol, Tao Yao Yao telah kembali ke kekuatan sebelumnya. Sejak dia memasuki konferensi, dia telah menghancurkan semua musuhnya di sepanjang jalan, mengalahkan kombinasi pedang ganda dari sekte pedang bulan matahari sendirian. Momentumnya yang tak terhentikan bahkan jarang tertandingi di antara para peserta. Sedangkan si Sing Yun kurang dikenal sebelum partisipasinya dalam konferensi. Ungkapan jiwa baru lahir, Chong Yun, Aorus Corps, Sing Yun hanya beredar di lingkaran kecil konferensi spiritual Huang Hai ini adalah tahap nyata di mana si Sing Yun akan membuktikan dirinya. Dan dia memang mendemonstrasikan kekuatan dan kekuatannya, menyianyiakan lawannya di sepanjang jalan juga untuk maju. Bahkan Sang Lohei, Aorus Corpsol Sorcerer dari suku utara, jatuh padanya, dan si Sing Yun tampak menahan diri juga. Memasukkan jiwa naga langit abadi ke dalam jiwanya sendiri, khususnya, memperingatkan orang untuk tidak memandang entengnya. Meskipun dia hanya menunjukkan ketahanan jiwa, betapi setelah melebur jiwa naga, itu pasti jauh lebih cepat untuk kultivasinya dari panduan rahasia kekaisaran kin besar dari lima naga sejati kekaisaran, yang menimbulkan kejutan juga. Berbeda dengan pasangan panggung Foundation Establishment, Yue Hongyan dan Dao Yuting, Tau Yao Yao dan Si Sing Yun dianggap sebagai Valkir of Aorus Corps yang tak tertandingi banyak orang yang sibuk berharap keduanya akan memutuskan dengan pedang siapa yang lebih baik. Itu adalah penyesalan banyak orang bahwa Yue Hongyan dan Dao Yuting tidak berhasil bertarung satu sama lain. Dan sekarang pasangan Aorus Corps, Tau Yao Yao dan Si Sing Yun, akan bertabrakan, mereka seharusnya bisa memberikan pertarungan yang lebih seru. Sayangnya, ekspektasi jauh dari kenyataan. Bentrokan hebat dari keindahan yang telah diantisipasi banyak orang tidak terlihat. Pertarungan antara Tau Yao Yao dan Si Sing Yun, seperti yang dikatakan Lin Feng, sangat membosankan dan hambar. Singkatnya, itu pada dasarnya adalah satu pihak yang menyerang abis-habisan, sementara yang lain bertahan seperti kura-kura dan menolak untuk membalas dengan cara yang sama. Tau Yao Yao tidak mengecewakan penonton. Dia bahkan tidak menggunakan teknik pedang awan radian, melainkan teleportasi pedang instan terkuat, segera berubah menjadi seberkas cahaya. Dia begitu cepat sehingga mata terbuka tidak mungkin untuk mengamati, memaksa orang untuk mengandalkan kesadaran untuk merasakannya. Di dalam ngarai naga tersembunyi, seberkas sinar pedang menjalin jaring di udara. Ketika pedang sebelumnya bersinar namun tetap berada di retina, pedang kedua, ketiga, keempat sudah muncul. Sementara penampilan Si Sing Yun mengecewakan banyak orang, dia sangat konservatif, menghindari semua kemungkinan serangan dan menggunakan semua energinya untuk pertahanan, menangkis badai serangan dari Tau Yao Yao. Pertarungan seru yang diantisipasi berubah menjadi latihan pertahanan serangan satu sisi. Terlepas dari murid-murid sekte pedang cahaya, yang sangat terpesona, sebagian besar lainnya merasa sangat kecewa, itu sangat jauh dari harapan mereka. Satu-satunya penampilan terpuji Si Sing Yun adalah mantra yang mengejutkan seluruh penonton. Putih, biru, hitam, merah, kuning, lima naga dengan lima warna cahaya melayang dan berputar, menghubungkan satu sama lain untuk membentuk lingkaran. Saat lima elemen melahirkan satu sama lain, mereka tidak dapat ditembus dan ditembus, membentuk benteng yang tidak berubah yang melindungi Si Sing Yun di pusatnya. Terlepas dari keganasan serangan Tau Yao Yao di luar, penghalang lima warna tidak tergerak dan pantang menyerah. Skrip Kekaisaran Naga Putih, Skrip Kekaisaran Naga Biru, Skrip Kekaisaran Naga Hitam, Skrip Kekaisaran Naga Merah, dan Skrip Kekaisaran Naga Kuning, itu adalah lima cabang utama dari panduan rahasia Kekaisaran Kin besar dari lima naga Kekaisaran Sejati. Tidak mudah bagi anggota keluarga Kekaisaran biasa untuk menguasai salah satu dari mereka. Si Saogan telah dikenal sebagai seorang jenius karena menguasai dua, Aksara Kekaisaran Naga Merah dan Aksara Kekaisaran Naga Kuning. Tapi Si Sing Yun berhasil menguasai kelima mantra, bakat seperti itu memang mengejutkan dan tidak bisa dipercaya. Ketika mereka melihat lima naga terbang berdampingan, seluruh penonton menjadi histeris, mereka tidak sabar untuk melihat apakah naga cahaya lima elemen Si Sing Yun lebih kuat, atau akankah teleportasi pedang instan Tau Yao Yao menjadi lebih tajam. Tapi Si Sing Yun segera menyiram euforia mereka yang tiba-tiba, naga cahaya lima elemen hanya bertahan dan tidak menyerang, seolah-olah bersembunyi di bawah cangkang kura-kura, dia membiarkan Tau Yao Yao mendaratkan pukulannya dan hanya menolak untuk membalas dengan cara apapun. Akhirnya, Tau Yao Yao melepaskan dirinya sepenuhnya, hanya menyerang tanpa pertahanan. Semua energinya digunakan untuk menyerang, dengan pertahanannya yang penuh lubang seperti sepotong keju Swiss, tetapi Si Sing Yun entah bagaimana berhasil menahan godaannya dan mengkonsolidasikan pertahanannya, seolah-olah dia datang hanya untuk memaksakan hasil imbang dengan Tau Yao Yao. Para pembudidaya tingkat rendah yang menonton tertekan dan tidak puas, tetapi Lin Feng, Shizong Yue dan rekannya, ditonton dengan penuh minat. Semua VIP melihat ke Hidden Dragon E, dengan semangat tinggi dan dengan perhatian yang jelas. Zhu Yi dan Xiao Budian sama-sama menatap dengan konsentrasi penuh pada cahaya dan bayangan yang diproyeksikan dari pembukaan Hidden Dragon E, di sana, semua yang terjadi di Hidden Dragon E terpantul. Pertahanan naga cahaya lima elemen Shizong Yun terus menyusut, secara bertahap, naga cahaya tidak bisa lagi dilihat, malah mulai menyerupai penghalang lima warna murni, seperti mangkuk besar yang diletakkan terbalik di tanah. Sementara itu, tubuh Tau Yao Yao benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang mengalir tanpa henti, menyerang Shizong Yun dari segala arah, berharap menemukan lubang di pertahanannya dan memanfaatkannya. Satu menyerang seperti badai dan hujan, sementara yang lain membuat pertahanan tanpa celah. Meski adegan itu muncul sepihak, namun keduanya justru menunjukkan kemampuan yang luar biasa dari perspektif lain, itu tidak kalah dengan pertempuran sebelumnya antara Song King Yuan dan Gu Lei. Dia melakukannya dengan sengaja. Setelah menonton sebentar, Xiao Budian berkata dengan tiba-tiba, Shizong Yun sengaja melepaskan serangan untuk fokus pada pertahanan. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin berhadapan langsung dengan Tau Yao Yao, dia tidak akan selalu kalah. Zui mengangguk, menegaskan pandangannya. Itu benar, tapi kalau begitu, dengan kekuatan mereka yang sebanding, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi yang teratas. Jika itu serangan versus serangan, itu wajar bagi salah satu dari mereka untuk menambah kemenangan. Selama kekurangan kecil dimanfaatkan oleh lawan, hampir tidak mungkin untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Zui berkata perlahan, gaya bertarung ini, dengan banyak ruang untuk kejutan dan kurangnya kehatian-hatian, jelas bukan yang diinginkan si Sing Yun. Alis Xiao Budian terkatup rapat, tapi cara menyerah sepenuhnya ini, apakah dia ingin mencari hasil imbang? Jika dia ingin menggunakan metode ini untuk menang, kecuali dia punya rencana lain, atau yang lain, pasti akan ada semacam kesalahan semakin lama pertahanannya habis. Bagaimanapun, penyerang memiliki inisiatif. Keduanya saling pandang, saat tatapan mereka bertemu, mata mereka berbinar saat mereka berkata secara bersamaan, inti Aorus Tau Yau Yau. Xiao Budian memukul telapak tangannya dengan tinjunya saat dia berkata dalam kesadaran, jadi si Sing Yun sedang mengandalkan ini. Aorus Kor Tau Yau Yau pernah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, meskipun tidak ada lagi masalah besar setelah berabad abad pemulihan dan kekuatannya bahkan pulih, tetapi bagaimanapun, sesuatu yang pernah rusak tidak dapat dibandingkan dengan aslinya, yang utuh. Zui mengangguk terus-menerus. Persis, mungkin itu bukan masalah dalam pertarungan singkat, tapi jika waktu terus berjalan, Aorus Kor Tau Yau Yau yang pernah rusak mungkin akan retak sekali lagi. Dia menatap Hidden Dragon E. Pertarungan Tau Yau Yau sebelumnya semuanya berakhir dengan cepat sebagian karena kekuatannya, dan sebagian lagi mungkin karena dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan suatu prestasi ketahanan. Jadi untuk setiap pertempuran, dia berusaha sekuat tenaga dari awal untuk mengakhirinya dalam waktu sesingkat mungkin. Si Sing Yun tahu persis ini, dan karenanya bertekad untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan dan membiarkan Tau Yau Yau menyerang tanpa terkendali untuk melemahkan Tau Yau Yau secara brutal. Tapi, bukankah Tau Yau Yau akan melihat melalui ini? Dia baru saja masuk ke dalam perangkap si Sing Yun seperti ini. Si Yau Budian bertanya, bingung. Mendengar ini, Zui menjadi bijaksana juga. Karakter. Pada saat ini, Lin Feng berkata tanpa perasaan dari samping. Tau Yau Yau dapat memilih untuk tidak menyerang, lalu keduanya akan saling menatap di ngarai naga tersembunyi, sampai akhir waktu. Tapi bagi Tau Yau Yau, ini pasti mengakui kekalahan, sama dengan mengakui bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan si Sing Yun. Karakter wanita ini, yang sombong dan sangat kompetitif, tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan bahkan jika Tau Yau Yau tahu tentang rencana si Sing Yun dan menahan amarahnya, menahan diri untuk tidak menyerang, tidak akan ada banyak kerugian untuk si Sing Yun juga. Mereka dapat bersaing dalam kesabaran bersama, si Sing Yun siap untuk bertahan dalam jangka panjang. Lin Feng semilet. Dia bahkan tidak keberatan bertahan seperti kura-kura di dalam cangkangnya, apalagi bersaing tentang siapa yang akan mati kelaparan lebih dulu. Meskipun nada suara Lin Feng ringan, tetapi Zui dan Xiao Budian, serta Yue Hongyan, Yang King, dan yang lainnya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Melihat ekspresi mereka, Lin Feng mengangguk, puas. Saat kekuatanmu melebihi lawan, kamu bisa menghancurkannya dengan kekuatanmu. Tapi ketika kekuatanmu sebanding, atau bahkan sama persis, itu adalah pertarungan keinginan yang menentukan pemenangnya. Dia berbalik untuk melihat Hidden Dragon E. Kecuali jika Tau Yau Yau memiliki beberapa cara untuk menembus pertahanan si Sing Yun, atau meskipun tampaknya dialah yang menyerang tanpa henti, inisiatif ada di tangan si Sing Yun. Selama pertahanannya tidak dikompromikan oleh Tau Yau Yau, bahkan dalam skenario terburuk, dia bisa mendapatkan hasil imbang. Faktanya, melihat serangan tak kenal lelah dari Tau Yau Yau ini, aliran mananya jauh lebih serius. Oleh karena itu, saat ini, si Sing Yun memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Masalahnya adalah, Tau Yau Yau sudah kehabisan akal, dia tidak punya cara untuk menembus pertahanan si Sing Yun. Senyuman muncul di wajah Lin Feng. Saat suaranya jatuh, seberkas cahaya yang terpancar melalui ngarai naga tersembunyi tiba-tiba menghilang, menampakkan sosok Tau Yau Yau. Dia menatap si Sing Yun dengan ekspresi tanpa emosi dan berkata dengan tenang, pertandingan ini, aku yang kalah. Dia mengamati si Sing Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika ini terus berlanjut, ini saatnya bagi kamu untuk melakukan serangan balik, bukan? Penurunan manaku jauh lebih buruk daripada milikmu, dalam pertarungan biasa, aku mungkin akan kalah. Tau Yau Yau tiba-tiba tertawa. Tidak, kamu tidak akan melakukan serangan balik. Selama aku tidak berhenti, kamu akan terus bertahan, sampai kamu benar-benar membuat aku lelah. Penghalang yang dibentuk oleh naga cahaya lima elemen menghilang, mengungkapkan sosok berpakaian kuning si Sing Yun. Dia menatap Tau Yau Yau, tersenyum sedikit. Sama-sama, Yau Yau. Tolong, kurangi itu. Tau Yau Yau berkata dengan dingin, setelah keluar dari ngarai naga tersembunyi dalam kebingungan putih, kembali ke tempat orang-orang dari sekte pedang cahaya berdiri. Semua juniornya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam arti tertentu, Tau Yau Yau adalah kekalahan yang tidak terduga menurut ekspektasi sebelumnya. Ia bahkan menjadi salah satu kandidat kompetitif untuk posisi teratas, kandidat unggulan yang setidaknya harus masuk empat besar. Tapi dia sebenarnya telah tersingkir di kualifikasi empat besar, menghasilkan hasil yang cukup tidak terduga. Sementara itu, Si Sing Yun, yang selalu tidak menonjolkan diri sebelum konferensi spiritual Huang Hai ini, menikmati dorongan besar untuk ketenaran dan dukungannya dengan kemenangan ini. Sama seperti Song King Yuan, jalan kemajuan Si Sing Yun terbukti sangat berharga baik Sang Lo He maupun Tau Yau Yau adalah musuh yang sangat kuat. Penggarap kekuatan utama, tidak hanya Orus Kor dan pendirian Foundation, tetapi bahkan banyak tetua jiwa baru lahir, sekarang melihatnya dalam cahaya baru, tatapan yang diarahkan padanya menjadi jauh lebih serius. Si Sing Yun kembali ke barisan kekaisaran Kin besar untuk melihat Jiao Jun Chen tertawa. Tau Yau Yau pasti akan mencarikanmu untuk pertandingan ulang setelah ini. Jika kali ini kita memasuki dunia Huang Hai Kuno, Yau Yau dapat dengan sukses menemukan fin penambal surga untuk memperbaiki retakan di Orus Kornya, aku pasti akan menghindarinya saat aku melihatnya lagi. Kata Si Sing Yun sambil tertawa. Dia melirik Jiao Jun Chen, giliranmu, tidak sabar. Jiao Jun Chen menganggup dengan mudah. Sudah lama sejak aku tidak bisa tetap tenang seperti ini. Aku baru saja berhasil menenangkan diri setelah menulis beberapa kali grafi barusan. Oh, Si Sing Yun tersenyum. Aku berharap kamu cepat menang. Seperti yang kamu katakan, Jiao Jun Chen tertawa terbahak-bahak, lalu berjalan menuju ngarai naga tersembunyi. Di sisi lain, Zui membungkuk ke Lin Feng juga. Tuan, ini dia. Lin Feng melirik Jiao Jun Chen di kejauhan dan berkata kepada Zui, orang ini akan menjadi musuh yang tangguh bagimu. Namun, pertempuran dengannya akan sangat menguntungkan kamu, berhati-hatilah. Setelah sedikit jeda, Lin Feng berkata perlahan, efek melawannya, mantra hanyalah detail kecil. Kuncinya adalah arah strategis dari mantra konfusianisme kuno, kamu dapat mencoba untuk memikirkannya, dan menguatkan dengan pikiran dan cara kamu sendiri. Mata Zui bersinar saat dia tersenyum. Terima kasih atas bimbingan kamu, guru. Aku mengerti. Para penonton, melihat Jiao Jun Chen dan Zui satu persatu berjalan menuju Hidden Dragon E, semua mendapatkan kembali kekuatan dan energi mereka. Empat pertarungan sebelumnya di babak ketiga semuanya bisa dikatakan memiliki sorotan, sekarang ini adalah pertandingan keempat yang paling dinantikan, semuanya sangat antusias dan bersemangat. Tak satupun dari mereka yang bisa masuk delapan besar adalah penipuan, setiap orang memiliki kahlian unik mereka sendiri. Dan pertarungan antara Zui dan Jiao Jun Chen ini, khususnya, disebut-sebut sebagai final awal. Bahkan tetua jiwa abadi memperhatikan pertempuran ini, orang suci judi, Zuge Guang, misalnya, memproyeksikan suaranya ke orang suci kegembiraan hidup dengan mananya. Dari dua kutu buku kecil itu, menurutmu siapa yang akan menang? Keduanya bukan kutu buku, The Vivan Joy Holy Man tersenyum. Tidak banyak yang perlu dikatakan tentang Jiao Jun Chen, dia telah mengkonsolidasikan dan menggabungkan kebenaran klasik konfusianisme dan kebenaran universal. Memelihara udara kebenaran dan mengkonsolidasikan dirinya, untuk akhirnya menyadari taonya sendiri. Bahkan Zui itu, meskipun dia mengembangkan mantra sekte keajaiban surga, tetapi ada udara sastra yang muncul samar-samar di atas kepalanya, tetapi tidak seperti milik Jiao Jun Chen, yang menjulur ke langit, terkonsolidasi di sekitar tubuhnya sendiri. The Vivan Joy Holy Man menatap Zui dan berbisik, faktanya, dia juga dalam fase pengasuhan dan akumulasi sekarang, setelah itu dirilis, dia akan menguasai dunia dengan badai. Aku punya perasaan, jika dalam pertempuran ini, Zui bisa mengalahkan Jiao Jun Chen, mungkin itu kesempatannya untuk melepaskan kekuatannya yang terkumpul. Zuge Guang tersenyum, tapi pertanyaannya adalah, bisakah dia menang? Senyuman juga muncul di wajah orang suci Vivan Joy. 60-40, Jiao Jun Chen memiliki peluang kemenangan 60%, tetapi Zui memiliki peluang juga. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Untuk melihatnya secara objektif, murid dari Celestial Sack of Wonders benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Jika Zui adalah intermediate Aorus Core sekarang, maka pertarungan antara dia dan Jiao Jun Chen, perkiraan peluang aku mungkin harus dibalik, dengan Zui memiliki peluang 60% dan Jiao Jun Chen hanya 40%. Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami yang terkandung dalam tatapan Suge Guang. Setiap murid Celestial Sack of Wonders memiliki bakat yang luar biasa, tetapi yang lainnya tidak relevan. Kuncinya adalah Zui dan Si Tian Hao, keduanya, efek kenaikan meteorik mereka terhadap situasi terlalu tidak terduga. Mendengar ini, orang suci Vivan Joy tidak berbicara, tetapi ekspresi penegasan muncul di wajahnya. Salah satunya adalah keturunan langsung dari klan Xi dari Kekaisaran Qin Besar, sementara yang lainnya adalah putra penasihat agung Kekaisaran Zhou Agung, Marcus of Suanji, Su Hongwu. Meski sama-sama terasing dari keluarga masing-masing, namun darah seringkali menjadi sesuatu yang sulit ditebak. Sementara dua tetua jiwa abadi sedang berbicara, Zui telah mencapai tepi jurang naga tersembunyi dan langsung melompat masuk. Di dalam ngarai, Jiao Junchen duduk dengan santai di rumput, menatap Zui sambil tersenyum. Melihat Zui telah memasuki ngarai naga tersembunyi, Jiao Junchen melambaikan telapak tangannya. Awan putih bergulung dan berguling, tiba-tiba membentuk satu alat musik setelah antera, melayang di udara. Ada bel, pan, gukin, se, guan, seng, siao, tao, genderang, su, yu, yong, bersama-sama, instrumen memainkan melodi yang megah dan indah. Di antara kabut, secara tidak jelas, burung, binatang buas, dan makhluk dewa awan putih menari. Jarang memiliki seseorang yang berpikiran sama. Jiao Junchen duduk di tanah dan menyanyikan syair kuno, suaranya melebur bersama dengan irama dan tarian. Uisi, musik, dansa, trinitas, bersama-sama, membentuk komposisi yang kuat, tampaknya menyambut kedatangan Zuyi. Zuyi, melihat penampilan Jiao Junchen, mau tidak mau, menaikkan alisnya sedikit. Dasao, melihat lagu dan tarian di teko naga tersembunyi, sebagian besar penonton dibuat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Zuyi langsung mengenalinya. Musik, seperti dalam ritus, musik, panahan, kereta, kaligrafi, dan matematika, secara kolektif dikenal sebagai enam seni konfusianisme. Juga dikenal sebagai enam musik hebat atau enam tarian agung, yaitu, enam jenis musik kuno, Yunmen, Daxian, Dasao, Daxia, Dahu, dan Dahu. Dasao adalah apa yang Jiao Junchen lakukan sekarang. Melihat Zuyi mengenali asal mula penampilannya, ekspresi Jiao Junchen berubah menjadi kegembiraan. Memang, semangat yang sama. Zuyi, bagaimanapun, tidak tersenyum. Menonton lagu dan menari tanpa suara, dia mengangguk setelah beberapa saat. Seperti yang dikatakan orang dahulu, pahala telah mencapai puncak benar-benar hebat. Seperti surga, tidak ada yang tidak ditutupi seperti bumi, tidak ada yang tidak ditanggungnya. Pahala yang besar, setelah mencapai puncak, tidak ada lagi yang dapat ditambahkan pada ini. Mereka benar itu benar-benar layak untuk penilaian ini. Para suci dan orang bijak dahulu kalah mengatakannya, batas keindahan, batas kesempurnaan. Mereka merasa bahwa musik Dasao benar-benar terpisah dari konflik dan permusuhan, dan karenanya sesuai dengan prinsip aturan melalui ritus. Saat Zuyi mengucapkan kata-kata ini, nadanya tiba-tiba berubah. Tapi Tuan, kau menggunakannya, di sini dan sekarang, malah untuk mengikis semangat juangku, membuatku menyerah tanpa perlawanan. Agak berorientasi pada hasil, sejauh semangat asli dan keanggunan Dasao hilang, bukan begitu. Mata Zuyi bersinar cerah. Jika itu pertarungan yang kau inginkan, maka ayo bertarung. Ini akan menjadi pertempuran yang adil, gigih, tak terkalahkan. Saat dia berbicara, Zuyi bertepuk tangan dengan ringan. Dua arus, satu hitam, satu putih, naik ke udara, membentuk perisai dan kapak perang. Mereka menarikan tarian perang di langit, memancarkan keindahan kekuatan maskulin yang mentah. Sebuah simfoni nada yang agung dan kuat terdengar. Ini memiliki ritme yang kuat, membangkitkan semangat dan semangat pendengar tapi mendekati kesimpulan, itu membangkitkan perasaan damai dan persahabatan, seperti seorang pejuang yang akhirnya menyarungkan pedangnya. Nyanyian yang keluar dari mulut Zuyi adalah salah satu dari enam musik hebat Dau. Begitu Dau muncul, dasau milik Jiao Junchen segera berubah menjadi kekalahan saat mundur dan hancur. Jiao Junchen tidak kesal. Dengan lambayan tangannya, dia mengingat makhluk awan dan instrumen saat dia diam-diam mendengarkan Dau dari Zuyi, tenang dan tenang. Orang bijak mengatakan bahwa dasau telah mencapai batas keindahan dan kesempurnaan, sementara Dau mencapai batas keindahan tetapi tidak kesempurnaan, jelas karena mereka merasa bahwa Dau tidak sepenuhnya mundur dari konflik. Di akhir potongan itu, Zuyi berkata tanpa ekspresi, tapi hari ini, kamu dan aku akan berkompetisi dan bertarung. Dau ku, dengan alasan yang adil, tak kenal takut dan pantang menyerah, jauh lebih unggul dari dasaomu, sok dan kedamaian palsu. Begitu kamu memiliki keinginan untuk menang di hati kamu, Sao bukan lagi Sao, bagaimana mungkin dia bisa menang atas Wu. Memang, ada banyak kebijaksanaan yang aku peroleh dari kata-kata itu. Jiao Junchen bertepuk tangan. Tapi tak disangka, Zuyi menawarkan putaran lain di tengah kalimat. Tapi bahkan Sao yang asli belum tentu menang atas Wu. Orang bijak mengatakan bahwa Sao cantik dan sempurna, sementara mereka menilai Wu sedikit di bawah standar, tapi itu hanya pandangan mereka sendiri dan tidak mewakili kebenaran mutlak. Mendengar ini, alis Jiao Junchen sedikit berkerut. Temanku, itu terlalu berlebihan. Tidak ada yang namanya terlalu banyak. Seseorang tidak boleh dibatasi oleh buku orang bijak juga fana. Karena dia fana, ada batasan baginya, dia tidak bisa mahatau. Tentu saja, dia juga tidak bisa menjamin bahwa kata-katanya juga benar. Zuyi menjawab dengan tenang. Kenyataannya, inilah yang dia sendiri lakukan. Bahkan ketika rambutnya beruban karena usia, dia mencari nasihat seorang anak tentang kebenaran agung dan Tao. Ketika banyak yang berjalan bersama, pasti ada satu di antara mereka yang bisa menjadi guru aku, itulah alasannya. Mor jika kamu memperdebatkan kebenaran, semakin jelas kebenarannya. Bahkan jika orang bijak itu sendiri masih hidup dan berdiri di hadapanku, aku akan meminta nasihat dan bimbingannya, tetapi juga debat dan alasan dengannya. Jika dia salah, aku akan membantahnya juga. Zuyi membersihkan lengan bajunya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagi para sarjana di zaman kita, kebenaran ada di atas segalanya, bahkan orang bijak tidak menggantikan kebenaran. Dia tidak bisa mewakili kebenaran kata-katanya tidak selalu benar. Ketika kaisar salah, dia berani menegurnya. Ketika orang bijak itu salah, dia berani membantahnya. Itu adalah sarjana sejati. Jika kata-kata Zuyi menjadi perhatian beberapa cendikiawan tradisional, hal itu mungkin akan memicu gempa bumi, dan dia akan dianggap sebagai seorang kafir juga. Tapi Jiao Junchen tidak marah. Alisnya hanya terangkat saat dia menatap Zuyi sebentar. Kebenaran di atas segalanya, diucapkan dengan baik. Ketika kaisar salah, dia berani menegurnya. Ketika orang bijak itu salah, dia berani membantahnya. Ini juga tidak salah. Orang bijak itu mengajar dan membimbing siswa, dia mewariskan karya klasik yang tak terhitung jumlahnya, justru untuk mendidik masa, alih-alih menghasilkan dunia orang-orang yang ya. Jika seseorang bisa menunjukkan kesalahannya, orang bijak tua itu hanya akan bahagia. Jiao Junchen, melihat ke arah Zuyi, berkata dengan suara yang dalam, tapi, kamu berani untuk tidak setuju dengan orang bijak tidak berarti kamu benar dan orang bijak pasti salah. Di dunia ini, ada banyak orang yang keras kepala, yang penuh dengan dirinya sendiri. Zuyi tersenyum tipis. Fakta akhirnya akan membuktikan siapa yang benar atau salah. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dihapus dengan kata-kata, meskipun tidak dapat dibuktikan sekarang, di masa yang akan datang, jawabannya akan terungkap. Wajah Jiao Junchen juga menunjukkan senyuman. Benar. Kalau begitu, mari kita bahas hal lain dulu. Dia sebelumnya duduk di atas rumput sekarang, dia berdiri dan mengetukkan kakinya. Awan putih, berputar-putar, membentuk kereta yang mengangkatnya. Sambil tertawa panjang, Jiao Junchen menyerang Zuyi. Zuyi tidak berani lengah untuk salah satu serangan pertama yang langka dari lawannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Jiao Junchen tidak sembrono karena marah, melainkan bersemangat. Keadaan mentalnya sedang berada di puncaknya, seolah-olah dia telah dipompa penuh dengan adrenalin dan harus melakukan semacam gerakan. Dalam keadaan ini, Jiao Junchen pasti akan menunjukkan dirinya yang terkuat. Kenyataannya, Jiao Junchen memang sangat bersemangat. Sebagian karena pertengkaran dengan Zuyi, dan sebagian karena dawu yang dilakukan Zuyi sebelumnya. Jelas, Jiao Junchen tahu bagian ini juga, dia sendiri telah mendapatkan satu set mantra dari masing-masing enam musik hebat. Tapi agak tidak terduga, Zuyi meniru langkah tersebut, saat dia menghadapi saunya, dia membalas dengan Wu. Meskipun dia sebelumnya hanya mengamati Jiao Junchen menggunakan dua seni, kereta dan panahan, selain merasakan musik itu sendiri, Zuyi sudah bisa memahami inti dari mantra ini. Sebagai penulis asli, Jiao Junchen jelas tahu bahwa Wu Zuyi sebenarnya berbeda dari Wu miliknya sendiri. Serupa namun berbeda, tetapi pada dasarnya, keduanya identik, keduanya berasal dari dawu dari enam musik agung kuno. Selain mendemonstrasikan penguasaan mantra Zuyi dan kecerdasannya yang luar biasa, hal itu menunjukkan bahwa Zuyi sendiri memiliki pemahaman mendalam tentang enam seni konfusianisme. Penemuan ini membuat Jiao Junchen semakin bersemangat. Tidak ada yang pertama dalam beasiswa dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Terkadang, pertarungan antar sarjana bahkan lebih intens. Jiao Junchen mengatur panahan dan kereta, tampak seolah-olah dia sedang berburu santai saat dia melepaskan gelombang demi gelombang serangan ke Zuyi. Pada saat ini, Zuyi tidak meniru mantra panahan dan kereta untuk melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan mantra-nya sendiri saat dia melawan Jiao Junchen. Dia mencamkan nasihat Lin Feng dan tidak terobsesi dengan detail-detail kecil dari mantra, melainkan dengan hati-hati merenungkan kebenaran dan konsep dalam mantra dan mantra Jiao Junchen. Dari bentrokan pertama keduanya melalui nyanyian dan tarian, penonton di luar hidden dragon Theapod telah dibuat bingung dan bingung oleh peristiwa tersebut. Kali ini, tanpa penjelasan dan komentar Zuyi, banyak yang sebenarnya bisa tidak memahami seluk-beluk dan makna tersembunyi. Para pembudidaya yang lebih maju, setidaknya, bisa mendapatkan gambaran kasar melalui fluktuasi dan reaksi dari mantra dan mana keduanya. Namun, mereka yang kurang mahir benar-benar bingung. Si Saogan berasal dari keluarga kekaisaran-kekaisaran Kin Agung meskipun ia tergabung dalam cabang taruna, tetapi ia menerima pendidikan yang diperlukan. Hanya saja dia telah fokus pada kultivasi sejak muda, dan tidak antusias dengan ritual dan budaya. Sekarang, dia merasa seperti sedang melihat melalui kaca buram saat dia menyaksikan pertarungan Zuyi dan Jiao Junchen. Dia bisa membedakan lebih dari penggarap pendirian yayasan lainnya, tetapi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gambaran. Kaka, Tuan Jiao tidak memiliki keuntungan. Si Saogan melihat si Sing Yun mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Tersentak, si Sing Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, Jiao Junchen lebih unggul sekarang, mengambil inisiatif dari situasi. Lalu kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Si Saogan bertanya. Zuyi lebih sulit, lebih luar biasa dariku, Jiao Junchen, atau yang dipikirkan orang lain. Si Sing Yun menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya dan bayangan yang diproyeksikan dari teko naga tersembunyi, bergumam. Dia melangkah lebih jauh untuk mempelajari mantra dan mantra Jiao Junchen saat melawannya, kuncinya adalah dia benar-benar mempelajari sesuatu. Ini benar-benar mengejutkan. Dia dirugikan sekarang bukan karena dia lebih lemah dari Jiao Junchen, tapi karena dia membagi perhatiannya, dia juga melakukan hal lain. Si Saogan tercengang. Dia ingin mempelajari rahasia mantra konfusianisme kuno. Tidak hanya mencuri kerajinan itu. Dilihat dari sikapnya, dia hanya ingin menggunakannya sebagai referensi. Batu dari bukit lain bisa memoles Giyokmu. Ekspresi khawatir melintas di mata Si Sing Yun. Justru inilah yang sangat menakutkan. Zuge Guang juga memproyeksikan suara dengan Vivan Joy Holy Man. Zhu Yi ini telah mengumpulkan fondasi yang kuat. Sekarang dia mempelajari mantra dan mantra Jiao Junchen, seolah-olah menyelesaikan langkah terakhir dari metamorfosis, memecahkan kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari mantra Jiao Junchen untuk menembus lapisan terakhir itu. The Vivan Joy Holy Man mengangguk, tampak muram. Namun, pandangannya tidak lagi pada Teko Naga tersembunyi, tapi pada Lin Feng di sisi lain. Untuk melihat Lin Feng tampak benar-benar tenang dan tenang. Saat dia menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung, senyum halus dan puas muncul di sudut mulutnya. Semua yang terjadi sekarang berada dalam prediksi pemimpin Sekte Keajaiban Surgawi. Bahkan mungkin direncanakan olehnya. The Vivan Joy Holy Man menggelengkan kepalanya, senyumnya penuh kepahitan. Sekte Keajaiban Surgawi ini, dari mana tepatnya itu muncul. Tidak pernah ada saat yang tidak mengejutkan. Di Teko Naga tersembunyi, Jiao Junchen juga merasakan sesuatu. Meskipun aku senang membantu orang lain sukses, tetapi aku lebih suka tidak menjadi batu loncatan. Dia tersenyum. Saat dia berbicara, Jiao Junchen meningkatkan serangannya. Sampai Zhu Yi, yang sudah dirugikan, berjuang untuk bereaksi dan merespon. Hem, sesuatu muncul di benak Zhu Yi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk menetralkan serangan Jiao Junchen akhirnya, bahkan meregangkan dirinya. Seolah-olah dia bisa melihat ke dalam pikiran Zhu Yi, Jiao Junchen dapat terlebih dahulu mempersiapkan gerakannya dan bahkan memasang jebakan untuk dimasuki Zhu Yi. Berkonsentrasi, Zhu Yi mengamati bahwa Jiao Junchen mengucapkan kata-kata saat matanya berkedip, seolah-olah dia terus menghitung sesuatu. Ah, jadi ini matematika. Zhu Yi tiba-tiba sadar. Seni terakhir dalam enam seni konfusianisme adalah matematika, seni aritematika, angka dan teori. Namun, mantra yang diturunkan Jiao Junchen darinya adalah abicna yang bisa terus menghitung gerakan lawan. Jiao Junchen tidak mampu membaca pikiran dan karenanya tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan Zhu Yi. Dia hanya menggunakan perhitungan matematis untuk menilai ratusan dan ribuan kemungkinan permutasi pemikiran dan tindakan yang bisa dipilih Zhu Yi dalam sekejap mata. Setiap proses berpikir diberi peringkat berdasarkan kemungkinannya, dan dari sana, dia memastikan tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh Zhu Yi. Setelah itu, Jiao Junchen dengan tegas akan menggunakan tindakan balasan yang ditargetkan, meninggalkan kesan seolah-olah dia telah membaca pikiran Zhu Yi. Selain shoot dan resist, Jiao Junchen juga menggunakan jarinya sebagai kuas kaligrafi dan melukis karakter demi karakter di udara. Karakter akan mengeras di udara dan meledak menuju Zhu Yi dengan jumlah mana dan prinsip Taoisme yang terkonsentrasi. Karakternya mungkin Ensner, yang akan menjebak Zhu Yi dan melumpuhkannya. Karakter tersebut juga bisa menjadi stagnate yang akan mengakibatkan sirkulasi mana yang lamban di dalam Zhu Yi. Banyak karakter berbeda yang bisa dialukis menghasilkan sejumlah besar kemampuan luar biasa yang secara harfiah ada di ujung jarinya. Ini adalah seni kaligrafi yang dia pelajari dari enam seni konfusianisme. Setiap karakter adalah satu mantra tersendiri. Oleh karena itu, Jiao Junchen dapat memanggil banyak mantra berbeda sesuka hati. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhu Yi, manajer rumah tangga Makui Suanji, Zhang Hai juga seorang praktisi kaligrafi. Mantra paling terkenalnya dikenal sebagai The Heaven and Man Manual. Dalam banyak hal, itu sangat mirip dengan seni kaligrafi Jiao Junchen. Zhang Hai adalah kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Jika kita membandingkan kekuatan dari kaligrafi mereka, Zhang Hai pasti akan lebih kuat dari Jiao Junchen. Tetapi ketika sampai pada seberapa halus kaligrafinya, Jiao Junchen mungkin menyingkirkan Zhang Hai dalam aspek ini. Jiao Junchen jelas memiliki masa depan yang lebih cerah dalam seni ini daripada Zhang Hai. Ide menarik tiba-tiba terlintas di benak Zhu Yi. Itu adalah ide yang sama sekali tidak relevan dengan pertempuran di depannya. Ide itu masih samar tapi tidak mengacaukan alur pikirannya. Sebaliknya, itu adalah momen inspirasi. Untuk sebagian besar pertempuran, Zhu Yi telah dibekap oleh Jiao Junchen. Menghadapi serangan Jiao Junchen yang tak ada habisnya dan selalu berubah, Zhu Yi seperti perahu kecil di tengah lautan badai. Dia bisa mati kapan saja. Namun, hanya kegembiraan yang tertulis di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda panik. Sama sekali. Saat ini, dia seperti sepotong batu giyok indah yang masih ditutupi oleh lapisan batu tipis. Jiao Junchen seperti seorang pengrajin, yang sedang mengikis lapisan batu, sedikit demi sedikit, mengungkapkan potensi dalam Zhu Yi ke seluruh dunia. Orang luar mungkin tidak bisa melihatnya tapi Zhu Yi sangat menyadari perubahan jiwanya. Sepertinya itu terbakar. Itu tidak terbakar dari mana atau bentuk energi spiritual apapun. Api itu sangat nyata, sesuatu yang mata terbuka tidak akan bisa tangkap. Faktanya, seseorang bahkan tidak akan bisa merasakannya dari jiwanya. Hanya Zhu Yi yang bisa melihat nyala kebijaksanaan dalam jiwanya. Api kebijaksanaan tidak hanya memurnikan jiwa Zhu Yi. Itu juga melebur potongan pengetahuan dan pengalaman yang telah dikumpulkan Zhu Yi sejak dia lahir, dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan baru. Mantra, abicna, puisi, tesis dan pengamatan sehari-hari semuanya mengarah pada semua jenis kebijaksanaan yang diperoleh. Semua ide acak yang muncul di kepalanya pada saat-saat inspirasi spontan sekarang menyala dalam nyala kebijaksanaan saat mereka dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana sebelum digabungkan bersama untuk membentuk kebijaksanaan baru. Semua orang yang hadir, kecuali Lin Feng, tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Zhu Yi saat ini daripada penantangnya Ji Ao Jun Chen. Ji Ao Jun Chen tidak bisa melihat metamorfosis Zhu Yi. Namun, dia bukanlah orang baru dalam metamorfosis seperti itu. Kembali pada hari-hari ketika dia berlatih seni konfusianisme, metamorfosisnya yang tiba-tiba sangat mirip dengan Zhu Yi. Itu adalah akumulasi dari banyak kebijaksanaan dan kebenaran sebelum menghasilkan metamorfosis yang eksplosif. Hal ini memungkinkannya untuk dapat memahami gambaran kasar tentang kapan titik kritis dari metamorfosis itu. Kata pepatah, ikan mas telah melompat melalui gerbang naga untuk menjadi naga, prestasi yang sukses. Tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa jumlahnya banyak ikan lain yang tidak berhasil melompat. Ji Ao Jun Chen tersenyum, Aku akan membantu kamu karena kamu membutuhkan bantuan aku. Tapi apakah kau akan tetap menjadi ikan mas atau berubah menjadi naga? Ji Ao Jun Chen menyatukan kedua telapak tangannya saat dia melafalkan mantra. Auranya berubah seluruhnya saat awan putih melonjak dan membentuk sosok di depannya. Siluet itu mengenakan pakaian tradisional sementara fitur wajahnya memberikan kesan tradisional dan berwibawa. Itu setinggi 10 meter karena aura kuat terpancar darinya. Ini adalah ritus. Konsolidasi semua semangat, karakter dan sikap jutaan orang terpelajar di dunia. Seni Pertama Dalam Enam Seni Konfusianisme, Ritus Ji Ao Jun Chen berseru dengan penuh kesungguhan, ritual perjalanan menjadi tamu. Mengikuti kata-katanya, sosok setinggi 10 meter itu membungkuk dengan hormat kepada Zhu Yi saat aura otoritatifnya bergerak menuju Zhu Yi. Ritus perjalanan menjadi tamu adalah salah satu dari lima ritus. Itu biasanya dilakukan di Istana Kekaisaran di mana kaisar menyambut semua tamu terhormat dan pengunjung dari mana saja. Tindakan ini merupakan tindakan undangan dari perwakilan Kekaisaran Kin Agung untuk bergabung dengan konferensi spiritual dan juga pernyataan dominasi untuk mengingatkan Zhu Yi tentang status tamunya. Ji Ao Jun Chen mengambil langkah lain untuk mengendalikan kecepatan pertempuran. Zhu Yi dengan rendah hati menjawab, Terima kasih, temanku, atas undanganmu. Meskipun menghadapi seni terkuat Ji Ao Jun Chen di antara enam seni, Ritus, Zhu Yi sama sekali tidak terpengaruh. Tidak hanya dia tidak menderita tekanan, pada kenyataannya, jiwanya bermetamorfosis dengan kecepatan yang meningkat, jiwanya dibaptis oleh Ritus Kuno karena memperoleh inspirasi dan penglihatan dari kebijaksanaan masa lalu. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih akurat tentang kebenaran dan prinsip dengan bantuan dari masa lalu dan tradisinya. Cahaya di mata Zhu Yi bahkan lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, mata kirinya tiba-tiba menjadi hitam total karena semua putih di matanya telah menghilang, tidak menyisakan apapun selain metafora. Namun, mata kanannya memancarkan cahaya kuat yang membutakan. Cahaya itu tidak mengandung energi panas dalam bentuk apapun. Itu murni dan primal. Itu sangat cerah. Sesaat kemudian, mata kiri Zhu Yi mulai memancarkan cahaya yang dapat menembus segala rintangan seolah-olah itu milik sinar matahari yang paling terang. Sementara itu, cahaya di mata kanannya tiba-tiba meredah dan berubah menjadi kegelapan yang tak terbatas, seolah-olah malam telah tiba dan menelan segalanya. Kegelapan absolut menghasilkan kecerahan, sedangkan kecerahan absolut menghasilkan kegelapan. Zhu Yi telah mencontohkan teori ini saat dia menunjukkan bagaimana mereka akan berbalik, menciptakan energi yang dapat memecah belah hampir segalanya. Kekuatan seperti itu, secara mengejutkan tidak mengandung sedikitpun kekerasan, dan malah mengeluarkan aura kejujuran dan kemurnian. Zhu Yi mengendalikan kekuatan ini dengan mudah karena berubah menjadi rangkaian karakter yang bermandikan kombinasi cahaya dan kegelapan yang tampaknya berantakan. Namun, dalam kekacauan yang menghalangi ini, gelap dan terang tidak mengganggu satu sama lain karena cahaya yang paling terang dan yang paling gelap berada berdampingan di sepanjang garis yang jelas dan berbeda. Karakter-karakter ini terus menata diri mereka sendiri, memberikan kesan bahwa itu adalah bentukan yang abstrak dan kompleks serta tulisan yang sangat bijaksana tentang prinsip dan moral. Getaran yang tercipta dari formasinya sudah begitu kuat sehingga membuat sosok setinggi 10 meter itu gemetar. Itu pertanda siluet itu akan runtuh. Selama proses pembentukan esai dari berbagai karakter yang berbeda, orang hampir bisa mendengar simfoni musik klasik Cina. Musik menjadi latar sebuah imajinasi yang menimbulkan kesan kicauan burung pipit dan air mancur di kejauhan. Akhirnya, Jiao Junchen mulai memperlakukan pekerjaan Zhu Yi dengan serius. Faktanya, dia sedikit terkejut, esai yang luar biasa, ini pasti layak mendapat pujian bahkan dari penulis paling terkenal di zaman kuno. Itu adalah perpaduan yang paling sempurna antara aura budaya Cina dan kekuatan Taoisme. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jiao Junchen menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh saat dia memuji lebih banyak lagi pujian, jika kamu tidak dapat menjadi juara ujian kekaisaran yang dilakukan oleh kekaisaran Zhou Agung tahun depan, aku tidak dapat membayangkan siapa lagi yang mungkin. Pemirsa pertempuran lainnya hanya bisa merasakan bahwa Zhu Yi akan melepaskan mantra yang sangat kuat. Hanya Jiao Junchen yang bisa sepenuhnya setuju memahami seluk-beluk dan prinsip di balik mantra ini. Setelah mendengar pujian Jiao Junchen, Zhu Yi tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Bahkan dia sangat kecewa saat dia bergumam, Sayang sekali, sepertinya aku belum mengumpulkan cukup banyak pikiran dan ide. Meskipun berada di depan Jiao Junchen, Zhu Yi sangat terbuka saat melanjutkan, aku tidak dapat menyelesaikan tulisan ini. Semua yang telah aku kumpulkan hanya cukup untuk menyusun paragraf pengantar. Sayang sekali, Jiao Junchen mendesah. Tapi bagaimanapun, ini sudah sangat spesial. Setelah itu, Jiao Junchen mengubah simbol tangan dan mantra-nya saat dia bergumam, ritual perjalanan ketamu tidak lagi cukup untuk menangani esai kamu. Di bawah penggerak dari mana, siluet setinggi 10 meter itu berdiri tegak dan sosoknya mulai membesar sekali lagi hingga tingginya setidaknya 100 meter. Dengan pakaian seremonialnya yang mulia, ia memberi kesan bahwa ia bisa melakukan apa saja. Ritus peralihan ke dewa, Jiao Junchen berseru saat siluet setinggi 100 meter itu membungkuk. Di antara enam seni konfusianisme, ritus adalah yang nomor satu. Kemudian di antara lima ritus yang berbeda, ritus peralihan kepada dewa adalah yang nomor satu. Itu adalah salah satu yang paling membutuhkan rasa hormat dan kesungguhan dan khusus untuk dewa dan makhluk surgawi. Untuk berdoa kepada jiwa fana, untuk berdoa kepada raja-raja tua, untuk berdoa kepada leluhur. Ekspresi Jiao Junchen tidak lain hanyalah serius saat sosok 100 meter itu terus membungkuk, memancarkan aura yang sangat kuat. Untuk berdoa kepada dewa bumi, berdoa kepada orang-orang, berdoa kepada lima puncak, berdoa kepada dewa-dewa kecil. Tangan Jiao Junchen ditempatkan dengan kuat saat dia membungkuk bersamaan dengan sosok 100 meter itu lagi. Awan dan angin di angkasa hidden dragon E melonjak saat semua spiritualitas langit dan bumi tampaknya melonjak ke arah sosok itu, memberikan kesan bahwa itu adalah kombinasi sempurna dari surga dan diri. Seolah-olah siluet itu menopang lengkungan surga dengan otoritas dan ukurannya yang besar. Untuk berdoa kepada dewa surga, untuk berdoa kepada bintang dan bulan. Di bawah tekanan tak berujung dari ritus peralihan ke dewa, bahkan esai Zui yang menakjubkan tidak dapat terbentuk saat karakter yang terbentuk dari terang dan gelap mulai tersebar. Karena upaya Jiao Junchen untuk melucuti Zui dari keterampilan terkuatnya, seluruh keadaannya baik itu mana, abicna atau spiritualitas berada pada ketinggian baru. Ekspresinya serius saat dia melaju menuju Zui di lautan awannya sementara suara musik yang samar mulai terdengar di latar belakang. Selama melakukan gerakan, Jiao Junchen melolong saat dia mulai menari di atas awan dengan serangkaian langkah mistis. Zui mempelajari langkah kaki dan terkejut saat dia berseru, apakah itu tarian gerbang awan? Scroll of Cloud Gate adalah yang tertua di antara six musiks dan diketahui telah hilang seiring waktu, hanya menyisakan nama musiknya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatnya lagi. Jiao Junchen berkuda di lautan awan sambil memainkan musik gerbang awan sementara tangan kanannya menulis karakter. Karakter demi karakter mulai terbentuk di udara dan mereka adalah enam karakter yang mewakili enam seni konfusianisme. Dia juga menggunakan analisis matematis saat dia memulai proyeksi dari kemungkinan tindakan balasan Zui. Sinar demi sinar cahaya mulai menembak ke arah Zui seperti anak panah. Mantra itu tampak berantakan pada pandangan pertama. Pembagian kekuatan sepertinya resep untuk kegagalan karena akan melemahkan serangan. Tetapi di bawah dukungan aura dari upacara peralihan bagi para dewa, terdapat harmoni yang sempurna saat sihir dari Six Arts yang berbeda dilebur menjadi satu tungku. Serangan itu merupakan upaya bersinergi dan terpadu yang mengarah ke Zui. Awan di udara berguling saat angin bertiup pada serangan kuat yang datang, menandakan malapetaka yang akan datang. Zui mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba diliputi oleh kesepian yang melanda dirinya. Rasanya seolah-olah dia yang melawan semua. Penggunaan Six Arts secara bersamaan oleh Jiao Junchen tidak memiliki kemiripan dengan tampilan yang kacau, melainkan, mereka berkumpul bersama dan membentuk gelombang serangan yang kuat. Itu sangat kuat sehingga mengeluarkan aura yang bahkan gelombang waktu tidak akan bisa menyapu. Pada saat ini, seolah-olah jutaan murid konfusianis dan kebijaksanaan serta karakter mereka semua menyatu dengan dia, membangun auranya dan mendukungnya dengan kekuatan mereka. Itu tidak bisa dihentikan. Menghadapi pukulan yang akan segera terjadi, karakter Zui gemetar saat esainya diambang kehancuran. Itu tidak dapat melanjutkan penulisannya. Para pengamat di luar ngarai naga tersembunyi mungkin atau mungkin tidak dapat memahami asal mula kekuatan Jiao Junchen tetapi mereka pasti bisa merasakan kekuatannya yang tak terhentikan saat jiwa mereka yang malang gemetar karena kekuatannya. Bahkan Grandmaster tahap jiwa baru lahir yang hadir meragukan diri mereka sendiri. Jantung mereka berdetak kencang saat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri apakah mereka bisa menangani pukulan dari serangan ini. Hanya para pembudidaya yang telah mencapai tingkat menengah dari tahap jiwa baru lahir yang dapat menjaga diri mereka tetap tenang dalam menghadapi serangan seperti itu. Namun demikian, ekspresi serius terlihat di wajah mereka saat mereka mempelajari kekuatan serangan ini. Song Qingyuan terus menatap ke jurang naga tersembunyi, sepertinya Jiao Junchen masih setingkat lebih baik dari Zhu Yi. Zhu Yi mungkin akan kalah. The Celestial Sack of Wonders akan mengalami kekalahan. Pada saat ini, dia serius dan menyesal pada saat yang sama. Meskipun dia telah memuji sebagian besar kemampuan Jiao Junchen untuk menggabungkan kekuatan konfusianis surgawi dan kekuatannya sendiri untuk pembalasan terus-menerus. Zhu Yi, Song Qingyuan sekarang menjadi tidak yakin apakah dia sendiri bisa melawan Jiao Junchen yang baru saja meletakkan semua kartunya. Pada saat yang sama, Song Qingyuan merasa kecewa karena orang yang akan memecahkan rekor bersih sekte keajaiban surgawi bukanlah dia. Sepertinya Jiao Junchen ditakdirkan untuk menjadi orang yang menerima kehormatan. Bahkan Xiao Budian, Yue Hongyan dan Yang Qing menunjukkan wajah khawatir saat mereka menatap ngarai naga tersembunyi. Tekanan yang terpancar dari serangan Jiao Junchen benar-benar luar biasa. Menguasai, Yang Qing memberi isyarat saat dia menatap Lin Feng dengan cemas. Namun, semua yang dia lihat adalah Lin Feng yang tenang dan tenang. Faktanya, senyum bermain di sekitar mulut Lin Feng. Lin Feng memandang murid-muridnya sebelum tersenyum lembut, senior kedua kamu baru saja menang. Ketika para pengamat mendengar kata-kata Lin Feng, mereka sangat terkejut, sangat cepat, mereka menoleh kembali ke arah di mana semua aksi itu terjadi. Apa yang mereka lihat adalah Zhu Yi yang tak kenal takut melangkah maju menuju pukulan sombong yang dilakukan Jiao Junchen. Tidak ada rasa takut atau ragu. Perkembangan humanitarianisme tidak pernah mengalami stagnasi dalam kebiasaan lama. Ia tidak pernah membiarkan dirinya terhanyut tak terkendali oleh gelombang waktu dan perubahan. Zhu Yi terus berjalan ke depan dengan tekat dan keteguhan hati. Saat dia bergerak maju, gelombang dan gelombang energi mana melonjak keluar dari tubuhnya membentuk altar raksasa di bawah kakinya. Mana diberi kotak-kotak hitam dan putih sebagai garis putih yang menyilaukan dan garis hitam gelap terjalin membentuk-bentuk seperti orbit yang tampak seolah-olah dimaksudkan untuk bintang-bintang di surga. Altar itu mirip dengan mandala namun tampak berbeda pada saat yang sama. Baik energi terang dan gelap telah mencapai keseimbangan yang sempurna. Zhu Yi didirikan di atas altar saat dia menghadapi Jiao Junchen sebelum melafalkan, membangun di masa lalu dan menciptakan masa depan yang baru. Itulah perkembangan kemanusiaan yang sesungguhnya. Itulah pengejaran sejati orang-orang terpelajar di generasi kita. Untuk mencari kebenaran. Dengan tangan kiri di belakang punggung, Zhu Yi mulai menulis di udara menggunakan tangan kanannya. Saat karakter terang dan gelap mulai terbentuk dan menari di udara, Esai yang tidak lengkap mulai terbentuk lagi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, paragraf pertama sudah selesai. Meskipun hanya menjadi paragraf pengantar, pembentukan Esai telah melepaskan energi yang luar biasa. Kecemerlangannya bisa mengalahkan matahari atau bulan yang paling terang tapi kekuatannya tidak berlebihan. Itu tidak memancarkan sedikitpun niat jahat atau kejahatan. Namun, setiap orang yang hadir tidak bisa helpe tapi merasakan dorongan untuk membungkuk dengan kagum. Berbeda dengan amukan dan agresi yang membara yang ditunjukkan oleh para pembudidaya gaya tempur dan pejuang yang normal, Esai Zhu Yi memancarkan budaya dan kebijaksanaan saat jiwa dan karakternya meresap ke setiap karakter. Pada saat ini, semua budaya yang ada di dalam dirinya semuanya dipamerkan dan ditampilkan dalam bentuknya yang paling cemerlang. Tekanan dari kebijaksanaan yang memancar tidak memungkinkan Jiao Junchen untuk bergerak maju. Bakat Jiao Junchen dalam seni berkumpul di atas kepalanya untuk membentuk pilar kecemerlangan yang mengjulang langsung ke langit-langit surga. Itu padat karena karakter yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pilar untuk membentuk Esai yang luar biasa. Sementara itu, Zhu Yi terus melepaskan semua kearifan dan budaya yang telah ia kumpulkan dan tekan di dalam dirinya saat itu membanjiri sekelilingnya seperti dalam keluasan yang sebanding dengan laut. Setiap orang yang bersentuhan dengan aura kebijaksanaan dapat segera memperoleh wawasan dan memperoleh pengetahuan dari nenek moyang kita. Siapapun bisa mendapatkan pencerahan bahkan untuk kekhawatiran atau kekhawatiran terdalam mereka. Esai yang dibentuk oleh karakter yang terbuat dari jalinan rumit garis gelap dan cerah bertabrakan dengan enam seni yang dipanggil oleh Jiao Junchen. Itu bukanlah tabrakan yang sangat keras dan tidak memiliki suara yang keras atau memekatkan telinga. Itu hanya urusan sepihak. Jiao Junchen menatap sosoknya yang setinggi 100 meter dengan damai saat itu perlahan runtuh. Dia mengendurkan kendali atas mana saat dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan membungkuk ke Suyi. Terima kasih telah menunjukkan jalannya padaku. Kamu telah mengalahkan aku dengan menunjukkan kepada aku ambisi kamu untuk mendidik dan mencerahkan masa. Kemampuan kamu untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan kamu juga luar biasa dan layak untuk dihormati. Aku kehilangan. Suyi tidak menunjukkan ekspresi angku apapun dan malah mengembalikan busur itu dengan yang lain dengan cara yang sangat serius. Prestasi aku di masa depan tidak akan pernah tanpa bantuan dan bimbingan kamu hari ini. Di luar ngarai naga tersembunyi, sekelompok kecil orang tenggelam dalam pikiran yang dalam setelah mendengar percakapan antara Suyi dan Jiao Junchen. Setelah menyaksikan pertempuran mereka, mereka berhasil memperoleh beberapa wawasan tentang memecahkan hambatan pelatihan mereka sendiri, meskipun tidak memahami sebagian besar darinya. Lin Feng dan para tetua lainnya telah menyaksikan semuanya saat mereka tetap diam. Mereka semua tahu bahwa yang paling cemerlang di sekte masing-masing akan meraup banyak keuntungan dari pertempuran ini. Lin Feng sangat senang karena dia tahu bahwa orang-orangnya pasti akan mendapatkan sesuatu dari pengamatan pertempuran ini. Dari mata Xiao Budian dan Yue Hongyan, dia bisa melihat ada secercah cahaya, menunjukkan wawasan yang mereka peroleh. Mana Yang Qing juga melonjak saat lautan aura di dalam dirinya menjadi ganas. Di atas altar spiritualnya, sebuah wadah samar terbentuk. Tampaknya bentuk pencerahan yang menyaksikan pertempuran telah memulai kemajuan ke tingkat akhir tahap pendirian yayasan. Lin Feng memperhatikan ini dan segera menekan kemajuan ini. Dia mengizinkan Yang Qing untuk mengambil alih penindasan dan menghentikan konsolidasi wadah. Yang Qing sadar kembali dan menatap Lin Feng. Lin Feng berbicara dengan jelas, kamu memiliki dasar dari Jalan Surgawi Agung dari delapan trigram dan pemahaman sejati tentang Grand Moon sekarang. Waktunya hanya akan matang setelah kamu menguasai dan memahami mantra berikutnya yang akan aku berikan kepada kamu. Terima kasih atas pengingat kamu yang tepat waktu, guru. Aku pasti terlalu impulsif. Yang Qing ingat saat dia menganggupkan kepalanya karena malu. Aku akan terus berlatih keras dan membangun fondasi yang kuat. Aku tidak akan mengambil jalan pintas lagi. Lin Feng tertawa, anak bodoh, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku sangat senang melihat seberapa cepat kamu memahami sesuatu. Yang Qing balas tersenyum kembali setelah mendengar kata-kata tuannya. Lin Feng berpaling untuk melihat Zuyi, hari ini mungkin bukan hari kamu untuk menembus celah untuk mencapai tingkat akhir tahap pendirian yayasan. Tapi Zuyi telah mengumpulkan cukup kebijaksanaan dan pengalaman dan sekarang siap untuk membuka pintu yang menghalangi dia untuk maju. Lin Feng berbicara kepada Shizong Yue, Pangeran Anliang, aku memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kamu. Ekspresi rumit muncul di wajah Shizong Yue saat dia menatap ngarai naga tersembunyi. Dia menghela nafas panjang sebelum menjawab, I guess yang akan membantu mengakhiri acara. Aku tidak keberatan membantu kamu. The Vivan Joy Holy Man dan The Judy Holy Man keduanya tetap diam saat mereka menatap Hidden Dragon E. Kedua wajah mereka mengungkapkan sejumlah besar emosi kompleks yang mendidih di dalam diri mereka. Para tetua tahap jiwa abadi lainnya juga berbagi ekspresi yang berbeda karena mereka semua tetap fokus pada jurang naga tersembunyi. Orang suci pavilion biru memiliki senyum lembut di wajahnya sementara ekspresi kompleks dilakukan oleh Pangeran Sian dari kiri serta Sun Radian Swordmaster. Penguasa Sekte Danosurga, Cao Wei dengan lembut mengerutkan kening sementara Huo Siu dan Master Pedang Cahaya tertinggi tetap tanpa ekspresi. Sementara itu, Zhu Yi duduk dan menyilangkan kaki di dalam ngarai naga tersembunyi. Dia dikelilingi oleh garis-garis dan garis-garis energi mana saat mereka berlari di sekelilingnya di atas altar yang terbentuk dari batas besar cahaya surgawi dan mandala kegelapan. Jumlah energi spiritual yang sangat besar di dalam ngarai naga tersembunyi diserap oleh Zhu Yi dengan rakus di bawah izin Shizong Yue. The Hidden Dragon E bekerja sama karena hanya membiarkan energi spiritual mengalir sesuai keinginannya, alih-alih menghalangi alirannya. Di dalam tubuh Zhu Yi, Intiaorus dibagi menjadi dua wilayah terang dan gelap. Separuh darinya memancarkan cahaya yang menyilaukan sementara separuh lainnya gelap gulita. Daerah terang dan gelap berputar di antara mereka sendiri saat Intiaorus tetap tenang dan damai. Tiba-tiba, suara yang sangat keras bisa terdengar. Api Yin yang menakutkan meledak di bawah kakinya. Api bergerak ke seluruh tubuhnya dengan cepat dan akhirnya menghentikan gerakannya setelah mencapai Intiaorus. Masa yang bingung di luar ngarai naga tersembunyi ternganga saat melihat ini. Semua pembudidaya tahap pembentukan yayasan masih sangat bingung karena mereka tidak terbiasa dengan proses di tahap Intiaorus. Di sisi lain, para kultifator tahap Aorus Core dan Nas Chen Sol benar-benar terkejut dengan betapa impulsifnya Zhu Yi untuk mencoba mengatasi kesengsaraan Api Yin setelah pertempuran sengit dengan Jiao Junchen. Untuk maju ke tingkat menengah dari tahap Aorus Core, seseorang harus melewati kesengsaraan Api Yin. Api Yin akan dapat membakar semua kotoran di dalam Intiaorus, memungkinkan seseorang untuk naik ke tingkat penguasaan yang baru. Namun, jika seseorang tidak dapat bertahan dari kesengsaraan Api Yin, seseorang akan langsung terbakar menjadi abu. Tidak akan ada percobaan kedua ketika menghadapi saat-saat kritis seperti itu. Melihat apa yang dilakukan Zhu Yi, satu pikiran terlintas di kepala semua orang. Dia pasti gila. Terlepas dari latar belakang seseorang, setiap kultifator pada tingkat awal dari tahap Aorus Core akan sangat berhati-hati ketika menghadapi kesengsaraan Api Yin. Mereka biasanya akan memastikan bahwa tubuh mereka berada dalam kondisi optimal sebelum mereka berani melangkah ke jalan tanpa harapan ini. Bahkan jika mereka memiliki senior atau master di sekitar mereka, mereka tetap tidak berani mengambil nyawa mereka dengan mudah. Namun, Zhu Yi sebenarnya telah memilih untuk mencoba peruntungannya setelah pertarungan yang begitu lama dengan Jiao Junchen, yang jelas merupakan lawan yang tangguh. Tindakan tersebut dinilai sangat keterlaluan oleh banyak penonton. Hanya orang-orang seperti Lin Feng dan Shizong Yue yang dapat melihat bahwa Zhu Yi yang sekarang berada dalam bentuk terbaik dalam hidupnya. Dia mungkin sangat lemah dengan jumlah mana yang terkuras dari tubuhnya. Tetapi ketika sampai pada pemahamannya tentang taoisme dan kontrol yang dia miliki atas tubuhnya, Zhu Yi berada dalam kondisi terbaik. Bahkan, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang dihabiskan untuk memikirkan apakah dia harus mencoba mendorong kemajuan akan terbuang percuma. Oleh karena itu, Zhu Yi tidak dapat meninggalkan ngarai naga tersembunyi dan memutuskan untuk melalui kesengsaraan di dalam jurang tersebut. Itu terlihat panjang dan sepertinya pendek sebelum Zhu Yi membuka matanya dan menunjukkan senyuman yang polos seperti anak kecil. Zhu Yi melambaikan tangannya saat delapan elemen, langit, bumi, angin, petir, air, api, gunung dan kolam berkumpul di sekelilingnya. Di atas delapan elemen, dua lintasan energi berpatroli dengan rajin saat warna hitam dan putihnya saling terkait, menciptakan perasaan ilusi. Elemen-elemen ini bukanlah ciptaan mana milik Zhu Yi. Mereka diciptakan dari ekstraksi dan kompresi energi spiritual di dalam ngarai naga tersembunyi. Kemampuan untuk mengintip melalui materi dan mendapatkan wawasan dari pengamatan sederhana. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kemampuan untuk melakukan ekstah bertindak energi spiritual dari lingkungan seseorang. Ini semua adalah bukti bahwa Zhu Yi telah berhasil mengatasi kesengsaraan api-in. Dia telah berhasil maju ke tingkat menengah dari tahap Aorus Core. Bersamaan, semua orang mengalihkan fokus mereka ke Xiao Budian, Xi Xing Yun dan Song Qing Yuan. Satu-satunya hal yang sangat ingin mereka ketahui adalah siapa di antara mereka bertiga yang akan menjadi yang tidak beruntung melawan Zhu Yi. Setelah keluar dari jurang naga tersembunyi, Zhu Yi pergi ke Lin Feng dan membungkuh. Setelah itu, dia menghadap ke arah Kekaisaran Kin Besar, yang juga merupakan tempat Zhao Junchen berada, dan menunjukkan sikap hormat. Zhao Junchen mengembalikan isyarat tersebut sebelum memberikan penghormatan kepada Xi Zhong Yue, orang suci Vivan Joy dan Su Ge Guang. Dia berbicara dengan tenang, setelah pertempuran yang mengasihkan dengan teman aku, Zhu Yi, aku telah belajar banyak dan juga menyadari bahwa aku belum sepenuhnya memahami apa yang telah aku baca di masa lalu. Oleh karena itu, aku berharap meminta izin kamu untuk kembali dan berlatih. Jika memungkinkan, aku tidak akan menghadiri paruh terakhir konferensi spiritual. Semua orang yang hadir benar-benar lengah ketika tiga pembudidaya tahap jiwa abadi saling menatap. Orang suci kegembiraan bahagia menasihati, setelah konferensi spiritual, masih ada fase pelatihan di dunia huang haikuno. Dunia hanya dibuka sekali setiap seribu tahun. Kesempatan tidak datang dengan mudah. Jiao Junchen tertawa ringan, aku sudah mendapatkan banyak hal dari pertarungan aku dengan Zhu Yi. Apa yang aku peroleh sudah lebih dari apa yang akan aku peroleh dari perjalanan ke dunia huang haikuno. Aku percaya bahwa akan lebih baik jika aku dapat menggunakan waktu ini untuk mencerna apa yang telah aku ambil sebanyak mungkin. Si Zhong Yue berpikir dalam-dalam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, baiklah, kamu boleh pergi. Setelah mengirimkan salam kepada kelompok tetua jiwa abadi, Jiao Junchen kembali untuk berbicara dengan Zhu Yi. Aku berharap mendengar kabar baik tentang kamu mendapatkan gelar sarjana terbaik di ujian kekaisaran Zhuou segera. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jiao Junchen berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Masa yang menghadiri konferensi spiritual mulai berdiskusi di antara mereka sendiri karena mereka tidak pernah menyangka pertarungan akan berakhir dengan Jiao Junchen pulang. Si Sao Kian ternganga saat dia bergumam, jadi dia pergi begitu saja. Aku tidak tahu bahwa pertengkaran dengan Zhu Yi telah meninggalkan pengaruh yang besar padanya. Si Sing Yun yang berada di sebelahnya juga tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Zhu Yi, Xiao Budian dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan Zhu Yi hanya karena dia masih di Aorus Core Stage. Dia baru saja mengatasi kemacetan yang sangat besar dan sekarang akan beralih ke tahap di mana dia akan berkembang dengan sangat cepat. Jika tidak ada yang salah, aku yakin tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi legenda dengan caranya sendiri. Pendapat si Sing Yun rupanya dibagikan oleh banyak orang yang hadir. Potensi Zhu Yi terlihat jelas dan pendakiannya tidak akan terhentikan. Melihat Zhu Yi, banyak pembudidaya yang berada di tahap inti Aorus merasakan rasa takut yang tidak dapat dipahami mengikis kepercayaan diri mereka. Biasanya, ketika seseorang dapat membentuk Aorus Core di dalam tubuh mereka, itu berarti mereka memiliki tingkat bakat dan kekuatan psikologis tertentu. Ketakutan adalah emosi yang menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Zhu Yi, mereka menemukan rasa takut yang sudah lama hilang itu muncul kembali. Pada tingkat awal dari tahap Aorus Core, Zhu Yi sudah bisa menerobos melewati hampir semua pembudidaya tahap Aorus Core. Dengan bantuan item sihir tahap Nas Chen Sol, dia bisa hampir setara dengan Grandmaster manapun di tingkat awal tahap Nas Chen Sol. Huo Ming sudah dianggap sebagai kultifator kedudukan tertinggi di tahap Aorus Core. Namun, ia pun tak berhasil lepas dari nasib kekalahan di tangan Zhu Yi. Jiao Junchen bahkan lebih kuat dari Huo Ming dan pernah menekan Zhu Yi. Namun demikian, dia juga tidak luput. Faktanya, kekalahannya membuka jalan kenaikan bagi Zhu Yi saat ia mencapai level tengah dari tahap Aorus Core. Sekarang, kekuatan Zhu Yi juga meningkat dengan kemajuannya. Apakah ada kultifator lain di tahap Aorus Core yang bisa melawannya? Faktanya, banyak orang yang hadir sudah mencuri pandang ke Grandmaster Panggung Jiwa Baru Lahir. Ekspresi wajah Grandmaster Panggung Nas Chen Sol semuanya bervariasi tetapi umumnya muram. Faktanya, beberapa pembudidaya yang berada di tingkat menengah dari tahap Jiwa Baru Lahir juga menganggap Zhu Yi dengan serius. Serangan terakhir Jiao Junchen dalam pertempuran telah menarik perhatian banyak Grandmaster Panggung Jiwa Baru Lahir. Namun, Zhu Yi masih mampu mengalahkannya. Dan kemudian pertempuran ini, Zhu Yi telah maju ke tingkat menengah dari tahap Aorus Core yang memberi isyarat agar mereka lebih memperhatikannya. Apa yang membuat sekelompok besar orang khawatir adalah pertanyaan lama dan familiar. Jika dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa pada level awal dari tahap Aorus Core, seberapa kuat dia setelah dia mencapai level terakhir dari tahap Aorus Core? Bagaimana setelah dia membentuk jiwa yang baru lahir? Semua orang menoleh untuk melihat kelompok pembudidaya dari sekte keajaiban surgawi. Sebuah pikiran terlintas di kepala semua orang, sepertinya, sepertinya mungkin, semua orang di sekte ini memiliki potensi dan kemampuan ini. Lin Feng memperhatikan saat skor popularitas dalam sistem melonjak dan dia menganggukkan kepalanya puas, luar biasa. Sepertinya tidak akan sia-sia perjalanan datang ke sini untuk konferensi. Dia berbalik dan berbicara kepada Zhu Yi, Zhu Yi, duduklah dan atur pernapasanmu. Gabungkan pembelajaran kamu dan perkuat fondasi kamu. Kamu telah mengumpulkan banyak dan hanya menggunakan sedikit. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah awal. Penggunaan pertama kamu dan pelepasan akumulasi wawasan dan kebijaksanaan kamu telah memungkinkan kamu untuk maju ke tingkat menengah dari tahap Aorus Core. Zhu Yi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, guru. Aku berbagi sentimen yang sama dengan kamu. Setelah itu, dia duduk dengan bersila dan mulai memelihara inti Aorusnya yang baru saja melewati kesengsaraan apiin. Orang suci Vivanjoy mengeluarkan batuk kering dan berbicara. Pada konferensi spiritual kami, sangat jarang untuk menyaksikan kemajuan dalam kultivasi tepat setelah duel. Aku kira itu bisa dianggap sebagai kejadian yang indah. Di sini, aku ingin memberi selamat kepada Tuan Lin. Lin Feng tersenyum lembut. Aku harus berterima kasih kepada Pangeran Anliang, orang suci kegembiraan yang bahagia dan orang suci ju di atas kemurahan hati mereka. Kamu sangat sopan, Tuan Lin. Si Zong Yue melanjutkan saat dia menoleh untuk melihat ke Vivanjoy Holy Man. Empat teratas telah dikonfirmasi. Mari kita mulai menggambar undian untuk pertempuran putaran keempat. The Vivanjoy Holy Man menganggupkan kepalanya saat dia melambaikan tangannya. Empat nametak muncul di udara dan di atasnya ada nama dari empat peserta berbeda yang tersisa, Zhu Yi, Xi Tianhao, Xi Xingyun dan Song Qingyun. Melihat hal ini, banyak pembudidaya merasa malu dengan penampilan mereka sendiri. Di antara empat teratas, sekali lagi, Celestial Sack of Wonders memiliki dua dari empat kursi. Yang membuat semua orang malu adalah mereka masuk dengan dua peserta dan dua peserta yang sama langsung masuk empat besar. Dan penampilan Zhu Yi dari kekuatannya sebelumnya telah membuatnya menjadi taruhan terbaik untuk menjadi juara. Setelah evaluasi Xi Xingyun terhadap Zhu Yi, setidaknya di konferensi spiritual Huanghai, tidak ada yang mau atau bahkan berani menantangnya. Tidak ada yang mau menghadapinya. Para pembudidaya dari Kekaisaran Kin Besar dan Sekte Danau Surga semua berdoa dengan keras agar anggota mereka sendiri tidak akan ditarik ke dalam kelompok yang sama dengan Zhu Yi. Mereka tidak ingin melihat Sekte atau kelompok mereka sendiri dipermalukan olehnya. Bahkan jika orang mereka sendiri mampu mengalahkan Zhu Yi, itu akan menjadi biaya yang tak terbayangkan. Pemenangnya tidak akan pernah bisa bertarung di final. Saat ini, baik Kekaisaran Kin Besar dan Sekte Danau Surga menginginkan orang suci kegembiraan hidup untuk menarik Zhu Yi dan Xiao Budian ke dalam gorup yang sama. Biarkan si aneh melawan si aneh. Namun, ada juga yang memiliki pemikiran berbeda. Mereka ingin perwakilan mereka sendiri menarik Xiao Budian sebagai pesaing mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu Song Qing Yuan atau Xi Xing Yun, mereka berdua menunjukkan kekuatan yang relatif kuat. Jika mereka ditarik ke dalam kelompok yang sama, masih ada ketidakpastian siapa yang akan menang atas yang lain. Sebaliknya, kinerja Xiao Budian sebelumnya tampak sedikit lebih lemah daripada tiga lainnya dari empat besar. Dan ditambah dengan fakta bahwa dia belum pulih dari cedera sebelumnya, dia adalah pesaing yang ideal untuk ditarik. Xi Xiao Qian juga berbagi analisis yang sama dengan mayoritas orang dari Kekaisaran Kin Besar dan Sekte Danau Surga. Tetapi setelah dia membagikan pendapatnya dengan Xi Xing Yun, dia melihat adik perempuannya yang biasanya sopan dan sopan memutar matanya. Jika kami mencari pertarungan yang seru, tidak masalah siapa yang kami gambar. Tapi jika kita benar-benar ingin masuk final, Song Qing Yuan adalah lawan yang cocok. Song Xing Yun melanjutkan, Adapun dua dari Sekte Keajaiban Surgawi, akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Xi Xiao Qian bingung dengan reaksi saudara perempuannya, tapi saudari, bahkan jika si Tian Hao telah pulih dari luka-lukanya dan mendapatkan kembali bentuk sebelumnya, dia masih tidak dapat mengalahkanmu. Xi Xing Yun tidak segera menjawab tapi menatap si Tian Hao beberapa saat sebelum bergumam, sepertinya memang seperti ini untuk saat ini. Tapi hanya ada perasaan tidak enak di dalam diriku. Mungkin karena aku tahu jika Tian Hao hanya memiliki kekuatan sebesar ini, dia tidak akan pernah bisa mencari pria dengan polikoria untuk membalas dendam. Karena jarak di antara mereka terlalu besar. Xi Xing Yun terus bergumam pada dirinya sendiri, setelah memperoleh altar spiritual tertinggi Tian Hao dan ditambah dengan hadiah bawaannya sendiri dari kondisi polikoria, potensi si Tian Yi berada di luar skala. Tian Hao seharusnya tahu ini lebih baik dari siapapun. Tapi untuk beberapa alasan aneh, aku bisa merasakan sikap dan kepercayaan diri yang tidak terpengaruh oleh fakta ini. Sepertinya dia baik-baik saja tanpa harus menemukan si Tian Yi untuk membalas dendam. Keyakinan ini tidak datang dari tuannya yang misterius melainkan, berasal dari dia. Pada saat ini, Xi Xing Yun semakin bingung dan bingung. Dengan keyakinan seperti itu, ini hanya bisa berarti bahwa kemampuannya pasti lebih dari apa yang terlihat. Namun, jika dia dengan sengaja mencoba untuk menyembunyikan kekuatannya, dia tidak akan bisa melakukannya di ronde sebelumnya melawan Mu Ji Hai karena sedikit kecelakaan akan membuatnya kalah. Saat Xi Xing Yun merenungkan masalah ini, orang suci Vivan Joy telah menyimpan keempat name tak ke dalam kaleng perunggu. Dan dengan sangat cepat, dia mengeluarkan kartu nama pertama. Xi Tian Hao. Dan setelah itu, orang suci Vivan Joy harus menarik lawan Xiao Budian. Song King Yuan. Setelah pengumuman nama Song King Yuan, orang bisa mendengar suara para pembudidaya di Sekte Danau Surga bersuka cita. Di mata mereka, hasil imbang seperti itu sangat sempurna. Biarkan Xi Xing Yun mencari cara untuk menangani Su Yi. Denas Chen Sol Stage Grandmaster dan Aorus Core Stage Elder dari Heaven Lake Sekte memelototi murid muda itu dengan kejam saat mendengar suara mereka bersuka cita. Perilaku mereka sama baiknya dengan memberitahu orang-orang yang hadir bahwa bahkan mereka sendiri tidak yakin bahwa Song King Yuan dapat memenangkan Su Yi. Meskipun mereka sendiri juga menghela nafas lega, mereka masih sangat mementingkan penampilan yang diperlukan yang harus Sekte mereka tunjukkan. Song King Yuan tenang dan tanpa ekspresi. Nyatanya, dia merenung, Su Yi lebih kuat dari yang aku kira. Sebelumnya, aku sudah mencoba untuk menganggapnya sebagai seseorang yang sangat berkuasa. Tapi sepertinya aku masih meremehkannya. Jika lawannya untuk ronde ketiga adalah aku, bukan Xiao Jun Chen, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Budian dan berpikir dalam hati, apakah itu berarti aku mungkin telah meremehkan orang ini juga. Dia mungkin telah melukai dirinya sendiri dengan cukup parah dalam duel sebelumnya dengan Mu Ji Hai, tapi itu tidak berarti dia tidak menyembunyikan kartu trufnya. Aku ingin menyimpan kartu truf aku untuk final tetapi sepertinya aku harus bermain dengan telinga. Aku harus menggunakannya jika perlu. Saat Song King Yuan tenggelam dalam pikirannya, dia menerima proyeksi suara dari gurunya, Xiao Wei. King Yuan, aku punya sesuatu yang perlu kamu lakukan. Kamu harus mengingat satu hal ini nanti selama duel kamu dengan si Tian Hao. Setelah hasil undian dirilis, suara berkabung dari kekaisaran Qin besar bisa terdengar di mana-mana. Mereka tidak ingin si Xing Yun menghadapi Zui. Dan di mata banyak pembudidaya sekte dano surga, menggambar Xiao Budian adalah hasil terbaik untuk Song King Yuan. Lin Feng tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Xiao Budian sebelum berkata, apakah kamu siap? Prosesnya mungkin sedikit, kuat. Jangan khawatir, guru. Itu bukan apa-apa bagiku, Xiao Budian terkikik. Setelah mengizinkan, Lin Feng berbalik dan berbicara kepada Yang King, perhatikan baik-baik. Yang King menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh saat dia melihat Lin Feng membentuk beberapa simbol dengan tangannya. Segera setelah itu, lautan awan ungu terbentuk dan mengelilingi Xiao Budian. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, ada secercah cahaya hijau di dalam lautan ungu. Tindakan Lin Feng tentu saja tidak dapat lepas dari deteksi Shizong Yue, Cao Wei dan para pembudidaya tahap jiwa abadi lainnya. Mata mereka membelalak saat mereka berseru serempak, air primordial Grand Moon. Kilau hijau samar di dalam awan ungu berputar langit berasal dari air primordial Grand Moon. Lin Feng telah menggabungkan awan ungu dan air purba untuk membersihkan tubuh Xiao Budian dan untuk memberi makan dan menyembuhkan bagian yang terluka dengan air primordial. Di bawah pengawasan ketat semua orang, keadaan spiritual Xiao Budian telah pulih dengan cepat dan energi di dalam tubuh mungilnya juga telah mencapai puncaknya sebelum cedera. Oh, itu baru. Aku tidak pernah tahu bahwa air primordial Grand Moon dapat digunakan dengan cara ini. Orang suci judi dan orang suci kegembiraan saling memandang sebelum menggelengkan kepala setelah beberapa saat musyawarah. Air primordial Grand Moon mungkin dapat memberi makan kehidupan tetapi tidak pernah terdengar atau disebutkan bahwa air itu memiliki khasiat penyembuhan. Ini pasti mantra khusus yang unik untuk Celestial Sack of Wonders. Setelah dikombinasikan dengan air primordial Grand Moon, mereka dapat memperoleh efek seperti itu. Si Zhong Yue tidak berbicara tetapi pikiran-pikiran kacau muncul di dalam dirinya. Seorang pemimpin dengan misteri yang tidak pernah berakhir. Gunung yang mendominasi dan sulit. Sekelompok murid dengan bakat dan bakat yang luar biasa. Sekarang kita melihat mantra dan mantra yang kompleks dan mistis. Sekte Keajaiban Surgawi, aku ingin tahu berapa banyak lagi rahasia yang kamu miliki. Setelah Lin Feng mencabut mantra-nya, Xiao Budian muncul kembali di depan semua orang dengan moral dan kondisi fisiknya kembali ke kondisi terbaiknya. Kecuali beberapa kelelahan yang terlihat dari pernapasannya, tidak ada yang tahu bahwa dia telah mengalami luka berat sebelumnya. Pemandangan ini membuat marah banyak pembudidaya membentuk Sekte Danau Surga karena itu hanya berarti bahwa Lin Feng dan Xiao Budian dengan sengaja menyembunyikan septrum penuh kemampuan mereka di babak sebelumnya. Sekarang, mangsa empuk mungkin baru saja menjadi pemangsa. Tapi Cao Wei dan Song King Yuan, baik guru maupun murid, semuanya santai saat mereka berpikir, jika itu kartu truf yang kau simpan, aku tidak akan khawatir. Meskipun memiliki pemikiran seperti itu, Cao Wei tetap mengingatkan Song King Yuan untuk menangani Xiao Budian dengan sangat hati-hati. Karena mereka hanya untuk memenangkan pertempuran ini. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Karena kalah dalam pertempuran tidak akan begitu saja mengakibatkan hilangnya tempat di final. Cao Wei memandang Lin Feng dan berbicara dengan lemah, sekarang hutang sebelumnya telah dilunasi, apakah Tuan Lin akan tertarik dengan taruhan lain? Lin Feng berpikir, ini dia lagi. Tanpa perubahan apapun pada ekspresinya, Lin Feng menjawab, Oh, aku bisa bermain bersama jika kamu mau. Tapi aku hanya ingin tahu benda apa yang kita pertaruhkan kali ini. Cao Wei melanjutkan, Sama seperti sebelumnya, mari kita putuskan apa yang harus disiapkan pihak lain untuk taruhan. Bagaimana menurutmu Tuan Lin? Lin Feng menjawab, Tuan Cao, jadi apa yang kamu inginkan kali ini? Jangan bilang kamu tertarik dengan salah satu batu di gunung Yu Jing aku. Itu betul. Lin Feng berpikir, anehnya Cao Wei bersikeras untuk meletakkan tangannya di atas batu di gunung Yu Jing. Namun itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kecuali jika dia hanya memintanya atas nama orang lain. Nah, itu akan menarik. I bertanya-tanya siapa orang itu nantinya. Saat dia berpikir, Lin Feng menindaklanjuti permintaannya. Tentu. Tetapi jika murid kamu kalah, aku ingin sepasang bulu salju terbang kamu, pria dan wanita. Lin Feng melirik Cao Wei sebelum melanjutkan, dua bulu salju terbang harus setingkat dengan komandan iblis. Dan jangan khawatir tentang itu, aku tahu bahwa sekte danau surga memilikinya. Cao Wei sedikit mengernyit dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Feng memotongnya, aku tidak membutuhkan sepasang flying snow plume kingsmu karena aku bukan orang yang tamak. Jika kamu tidak ingin meletakkan bulu-bulu ini sebagai taruhan kamu, kita bisa melupakan taruhannya. The flying snow plume adalah burung spiritual yang berasal dari pegunungan salju dekat danau surga. Ukurannya pun tergolong kecil dan tidak jauh berbeda dengan burung pipit biasa. Tapi kekuatan tempurnya sangat kuat dan jelas merupakan salah satu yang terbaik dalam ras iblis. Burung jantan disebut flying snow plume sedangkan burung betina disebut heavenly snow plume. Pasangan itu bahkan lebih erat daripada pasangan di Sun Moon Swatsack. Terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan yang telah meninggal, selama salah satu dari mereka mati, yang lain juga akan bunuh diri. Oleh karena itu, jumlah bulu salju terbang dan bulu salju surgawi biasanya sangat kecil. Tapi untungnya, kemampuan reproduksinya cukup bagus. Namun demikian, hanya danau surga sekte yang berhasil memelihara bulu salju terbang dengan budidaya yang sangat tinggi. Satu-satunya pasangan flying snow plume king dan heavenly snow plume king tinggal di dalam sekte danau surga. Hanya ada dua bulu tingkat dewa iblis ini dan bahkan di tingkat komandan iblis, jumlahnya masih sangat kecil. Mereka adalah target untuk peningkatan perlindungan dan konservasi. Cao Wei ragu-ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya setuju, baiklah. Tetapi dalam hal ini, aku mungkin harus meminta tambahan api dan buah es dari kamu. Itu jika kamu tidak keberatan. Tidak masalah. Lin Feng menganggupkan kepalanya puas sebelum berbalik untuk melihat Xiao Budian dengan matanya yang besar dan bersyukur. Dia tampak seolah ingin berlari ke depan untuk memeluk tuannya. Xiao Budian berseru, guru, kamu benar-benar guru terbaik di dunia. Dasar anak nakal, tentu saja, Lin Feng tahu apa yang ada dalam pikiran Xiao Budian. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan merasa marah atau humoris saat dia menepuk kepalanya dan menggunakan proyeksi vokalnya. Jangan anggap mereka sebagai makananmu. Ini untuk pelatihanmu. Xiao Budian sedikit tertegun, sepasang burung spiritual. Dan mereka hanyalah panggung komandan iblis. Bagaimana mereka dapat membantu aku dengan pelatihan aku untuk pelatihan ketangkasan. Lin Feng tersenyum, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Sekarang lupakan tentang bagaimana mereka akan digunakan dan fokuslah untuk menang dulu. Xiao Budian terkikik riang, jangan khawatir, tuan. Lihat aku. Lin Feng berpikir sejenak sebelum menjawab, seandainya, yang dimaksud tuanmu adalah kalau-kalau Song King Yuan meminta untuk berjudi denganmu, terlepas dari apapun taruhannya, ikuti saja. Xiao Budian tersenyum, tentu saja. Karena aku pasti akan menang. Saat dia berbicara, Xiao Budian melompat ke teko naga tersembunyi. Song King Yuan sudah menunggunya di dalam teko. Melihat Xiao Budian telah masuk, Song King Yuan tersenyum dan berbicara, tuanku dan tuan Lin yang murah hati telah setuju untuk bertaruh. Sebagai murid mereka, bagaimana kalau kita memasang taruhan juga? Setelah dia berbicara, Song King Yuan menyadari bahwa Xiao Budian menatapnya dengan cara yang sangat aneh. Song King Yuan sedikit terkejut dan langsung berpikir, kecuali jika aku mengatakan sesuatu yang salah. Tepat ketika dia sangat bingung, Xiao Budian tertawa nakal dan menganggupkan kepalanya, tidak masalah, apa taruhannya? Song King Yuan sangat terganggu dan prihatin dengan mengapa Xiao Budian tertawa tapi segera, dia berkata pada dirinya sendiri untuk kabur tentang hal itu dan melanjutkan, sebelumnya ketika Juniorku bertengkar denganmu, kamu menyebutkan bahwa Juniorku tidak memiliki sihir panggung jiwa baru lahir item selama pengaturan persyaratan untuk taruhan. Sambil berbicara, dia membalik telapak tangannya untuk menampakkan cermin bundar yang benar-benar putih dan kuno. Cermin itu sepertinya terbuat dari es. Seperti permukaan cermin yang menyilaukan cahaya, kekosongan di dalam teko naga tersembunyi bergerak seperti riak danau, menegaskan status item sihir sebagai item tahap jiwa baru lahir. Song King Yuan berbicara, ini adalah item panggung jiwa baru lahirku, Aurora Polar Mirror. Aku bersedia untuk menyiapkan ini untuk item tahap Nas Chen Sol kamu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bermain bersamaku? Setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, sebelum Xiao Budian bisa menjawab, keributan besar sudah terjadi di luar teko naga tersembunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Song King Yuan akan bersedia berjudi dengan taruhan tinggi seperti itu. Item tahap Nas Chen Sol yang sebenarnya. Sebagian besar penonton termasuk dalam tahap Aorus Core dan siapapun dari mereka yang memiliki item sihir tahap Nas Chen Sol entah sangat kebetulan atau di bawah program pengembangan yang ditingkatkan dari sekte mereka sendiri. Untuk pembudidaya di tahap Aorus Core, memiliki item sihir tahap jiwa baru lahir adalah sesuatu yang bisa mengubah tabel. Itu adalah kartu truf yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Semua pertempuran di konferensi spiritual Huang Hai dilarang menggunakan item sihir tahap jiwa baru lahir hanya karena mereka akan mengganggu keseimbangan antara pesaing tahap Aorus Core. Kecuali untuk dirinya sendiri, bahkan jika kita telah menambahkan semua nilai dari setiap item yang dia miliki pada dirinya sendiri, itu tetap tidak akan bisa melebihi harga Aurora Polar Mirror. Ketika kami menyebutkan kecuali untuk dirinya sendiri, itu dengan memperhitungkan potensinya. Jika kita hanya memperhitungkan kemampuannya saat ini, menambahkannya masih tidak akan bisa melebihi harga cermin. Di antara masa yang terkejut, orang-orang yang menganggap tindakannya paling tidak bisa dipercaya adalah rekan-rekannya sendiri dari Sekte Danau Surga. Setiap orang yang mengenalnya semua tahu betapa dia mencintai cerminnya. Siapapun yang mencoba menyentuhnya pasti akan dibantai olehnya. Setelah itu, semua orang menunggu jawaban Siobudian. Mereka semua bertanya-tanya apakah Siobudian akan tergila-gila padanya dan mempertaruhkan item panggung jiwa baru lahirnya. Saat mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Siobudian, Siobudian menganggupkan kepalanya dengan gembira, tidak masalah. Mari kita lakukan. Dia bertepuk tangan dan cahaya hijau dipancarkan dari tubuhnya. Sebuah wadah kecil berkaki tiga terlepas dari tubuhnya dan melayang di udara. Itu tidak lain adalah perunggu hijau Crucible of Emptiness. Melihat ini, kerumunan menjadi gila. Tak satupun dari mereka mengharapkan kedua orang ini memiliki kecanduan judi yang begitu besar. Cara mereka berjudi benar-benar gila. Dua kultifator tahap Aorus Core berjudi dengan item sihir tahap Naschen Sol. Faktanya, bagi salah satu dari kedua belah pihak, kalah berarti bangkrut. Bahkan jika mereka bisa memasuki dunia huanghaikuno, itu tidak berarti bahwa mereka pasti akan menemukan item sihir tahap jiwa baru lahir dengan mudah. Dibandingkan dengan taruhan antara Xiao Budian dan Song Qingyuan, taruhan Lin Feng dan Cao Wei tampak seperti permainan anak-anak. Sepertinya mereka berdua telah mengalahkan tuannya dalam hal perjudian. Cao Wei melihat ke arah teko naga tersembunyi dengan tenang sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Setelah membiarkannya, dia meremas kristal proyektor suara menjadi berkeping-keping tanpa suara. Bagaimana kemajuan di konferensi spiritual? Suara laki-laki yang lembut melanjutkan dari ujung yang lain, apa kamu sudah mendapatkan barang yang kami berdua inginkan? Cao Wei menjawab dengan jelas, setelah membangun segalanya, aku yakin kita hampir mencapai tujuan kita. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Seberapa yakin kamu? Pihak lain bertanya dengan tajam. Cao Wei menjawab dengan tenang, 60% yang bagus. Ketika datang ke pertempuran antara Song Qingyuan dan Xiao Budian, Cao Wei tidak sesantai dan meyakinkan saat dia muncul. Itu karena murid Lin Feng telah menunjukkan bagaimana mereka memiliki banyak trik di lengan baju mereka dan bagaimana lawan mereka terlalu sering tertangkap basah. Namun, pihak lain sudah puas dengan jawabannya. 60% sudah cukup. Meskipun gagal, bukan berarti kami tidak mendapatkan apa-apa darinya. Cao Wei menjawab dengan jelas, selain batu di gunung Yu Jingyuan dan dedaunan dari pohon harta karun, apa lagi yang bisa kamu peroleh? Itu urusan aku sendiri. Kamu hanya perlu santai. Bahkan jika kamu kalah dalam pertaruhan, kamu tidak akan rugi. Suara pria parubaya yang lembut melanjutkan dari kristal proyektor suara, aku akan memberi kompensasi kepada kamu atas kerugian yang akan diderita oleh Sekte Danau Surga. Cao Wei berkata, saat ini aku bertaruh atas nama kamu dan hampir diejek oleh orang lain. Mensponsori taruhannya tidak lain adalah perlu. Pria parubaya itu tertawa, dan itu karena kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan juga. Itulah mengapa kamu terhubung dengan aku, bukan. Cao Wei menjawab dengan jujur, itu benar. Aku harus meletakkan tanganku di atas perunggu hijau crucible of emptiness. Itu hanyalah item sihir tahap jiwa baru lahir. Mari kita tidak membicarakan tentang Sekte Danau Surga. Bahkan kamu sendiri tidak akan memperlakukannya begitu penting. Pria parubaya itu berbicara, aku yakin nilai sebenarnya tidak terletak pada item itu sendiri, tetapi di tempat lain. Cao Wei mengerutkan keningnya, Wu Qingrou, ini bukan urusanmu. Pria parubaya itu tidak lain adalah Perdana Menteri Kekaisaran Kin Besar, Wu Qingrou. Mendengar kata-kata Cao Wei, Wu Qingrou tertawa, jika aku tidak salah ingat, 6.000 tahun yang lalu, ada seorang kultifator tahap jiwa abadi yang disebut Manusia Suci Gunung dan Sungai. Harta ajaib yang dia miliki dengan dia disebut Wadah Gunung dan Sungai. Setelah mendengar apa yang Perdana Menteri Wu katakan, ekspresi Cao Wei berubah. Wu Qingrou melanjutkan, legenda mengatakan bahwa Sekte Danau Surga dan Orang Suci Gunung dan Sungai tidak memiliki hubungan yang baik. Faktanya, selama pertempuran sengit, dia kehilangan nyawanya di salah satu dataran salju yang sangat jauh di utara. Dan karena itu, harta karun ajaib, Wadah Gunung dan Sungai telah mendarat di tangan Sekte Kamu. Tapi selain Mountain and River Void Crucible, ada 9 cawan sulap tahap Naschen Sol lainnya yang datang dalam satu set bersama dengan harta ajaib. Wu Qingrou tersenyum lembut, The Mountain and River Void Crucible mungkin adalah harta ajaib tapi mungkin tidak sebanding dengan usahamu. Tampaknya harta ajaib memiliki beberapa rahasia yang membutuhkan kesembilan cawan lebur kecil untuk dibuka. Apakah aku benar? Cao Wei menenangkan diri dan berbicara dengan nada sesederhana mungkin, jadi, apakah kamu akan ikut campur dalam hal ini? Wu Qingrou menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak. Aku tidak punya niat untuk melakukannya. Aku harap kamu tidak keberatan, tapi aku suka melakukan pemeriksaan pada mitra kerja aku. Pada catatan yang lebih serius, aku juga ingin melihat seberapa besar kecenderungan Sekte Danau Surga untuk berkolaborasi. Dari sini, aku dapat memahami betapa inginnya kamu semua untuk bekerja dengan aku dan ini akan memungkinkan aku untuk menghitung dengan lebih baik masukan yang harus aku investasikan dalam kolaborasi ini setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat keberhasilan. Cao Wei mendengar jawabannya dan menganggupkan kepalanya dengan lembut, itu adil. Setelah ini, Cao Wei tiba-tiba mengubah topik, Sekarang, apakah kamu keberatan memberi tahu aku seberapa yakin kamu menemukan lokasi Gunung Yu Jing yang tepat dalam turbulensi dan arus dalam dimensi kekosongan setelah memperoleh batu dari Gunung Yu Jing serta pergi dari pohon harta karun. Paling banyak 50% Wu Qing Rou menjawab dengan jelas. Ini murni hipotesis. Hanya setelah meletakkan tangan aku pada kedua item ini, aku kemudian dapat memberikan jawaban yang lebih akurat. Pembicaraan tentang ini masih terlalu dini. Terutama pohon di Gunung Yu Jing. Tidak ada yang melihatnya, dan tentu saja, tidak ada yang menyentuhnya. Bahkan aku tidak tahu apa-apa tentang pohon itu. Wu Qing Rou melanjutkan, namun, kesempatan 50% sudah cukup bagi aku untuk membuat keputusan. Aku akan terus menyempurnakan rencananya hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Cao Wei tidak tahu harus mengambil sikap tentang masalah itu saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, dan itu akan menjadi urusanmu sendiri. Wu Qing Rou tidak menahan apapun saat dia menunjukkan secara langsung, dalam rencanaku, bagianmu adalah tempat yang paling sulit aku kendalikan. Cao Wei tanpa ekspresi saat berkata, ketika berbicara tentang murid aku, aku sangat yakin bahwa dia memiliki kesempatan 60% untuk menang. Aku tidak berani mengklaim lebih tinggi tetapi jelas tidak lebih rendah. Wu Qing Rou menjawab, jika kamu berkata demikian, maka itu bagus. Suaranya menjadi lebih lembut secara bertahap yang merupakan tanda bahwa proyeksi suara akan segera terputus. Tepat sebelum terputus, Wu Qing Rou menyebutkan kalimat yang membuat jantung Cao Wei berdetak kencang. Setelah konferensi spiritual, mungkin ada beberapa perubahan pada pembukaan dunia Huang Haikuno. Beritahu murid-muridmu untuk memegang kudanya. Setelah garis ini, koneksi terputus sama sekali dan alis Cao Wei berkerut. Dia tahu bahwa kalimat terakhir dari Wu Qing Rou adalah tindakan perhatian tambahan dari rekannya tetapi kurangnya detail menimbulkan kecurigaan. Saat dia berkomunikasi dengan Wu Qing Rou di Teko Naga tersembunyi, Xiao Budian dan Song Qing Yuan sudah memulai pertempuran yang kejam. Xiao Budian telah mengambil bentuk daripada iblis dan dewa yang tingginya 2 meter saat dia menyerang ke arah Song Qing Yuan, mencoba untuk menggunakan keunggulannya dalam pertempuran jarak dekat. Song Qing Yuan mungkin memiliki dua tubuh es dan api, tetapi ketika sampai pada pertempuran langsung jarak dekat, dia tahu bahwa dia memiliki sedikit kesempatan untuk mengatasi kehebatan fisik Xiao Budian. Oleh karena itu, dia tidak menyianyiakan waktu dan langsung fokus menggunakan mantra-nya untuk menyerang Xiao Budian dari kejauhan. Meskipun ia juga menguasai mantra api kutub gelap dari sekte dano surga, gaya Song Qing Yuan sangat berbeda dari gaya Mujihai. Api dingin Fang Zhong adalah yang paling kasar di antara semuanya dan itu karena dia baru saja menguasai mantra dan tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghasilkan kobaran es dan kemudian meluncurkannya ke arah lawannya dengan mengandalkan kekuatan kobaran es. Penguasaan mantra Daoyuting lebih tinggi daripada Fang Zhong dan sudah bisa mengendalikannya dengan cermat. Namun demikian, dia masih di tahap pemula dan gaya bertarungnya masih agak langsung dan kurang variasi. Pada tahap Aorus Core, Mujihai telah berlatih selama 100 tahun, penguasaannya terhadap api es jauh di atas dua juniornya yang masih di tahap pendirian yayasan. Dan karena dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk menguasai mantra ini, kontrolnya terhadap kobaran es sangat baik dan mampu menghasilkan banyak variasi. Bahkan jika Grandmaster di tahap Nas Chen Sol Sekte dia bisa memenangkannya berdasarkan mana dan kekuatan mentah, mereka mungkin tidak dapat mencapai kontrol mikro yang bisa dilakukan Mujihai atas kobaran es. Dan apa yang Song King Yuan sekarang tunjukkan sekali lagi menegaskan posisinya sebagai murid nomor satu dari Sekte Danau Surga, dan mengapa Mujihai hanya bisa tinggal dalam bayang-bayang. Jumlah mantra yang telah dia pelajari dan kuasai jauh lebih banyak daripada Mujihai dan mantra manapun akan membutuhkan banyak waktu dan energi dari murid manapun untuk mempelajarinya. Bahkan ketika sampai pada penguasaan dark mantra api kutub, Song King Yuan setidaknya setara dengannya. Api sedingin es Song King Yuan tersebar di seluruh ruang di dalam teko naga tersembunyi saat itu perlahan berubah menjadi bentuk seperti kabut yang menyelimuti bagian dalam teko. Terlepas dari arah mana Xiao Budian menyerang, dia akan diblokir oleh kobaran es pada saat pertama. Dan anehnya, mungkin karena pelajaran yang didapat dari pertarungan sebelumnya, Xiao Budian telah mengadopsi gaya bertarung yang lebih konservatif dibandingkan dengan cara liar dan berani sebelumnya. Jika itu masih pertempuran yang sama yang dilakukan dengan Muji Hai, Xiao Budian akan memilih untuk menerobos pertahanan dari kabut es dengan kekuatan kasarnya. Tapi sekarang, Xiao Budian jauh lebih berhati-hati saat dia mengitari api es Song King Yuan dan menguji pertahanan dari sudut yang berbeda dalam upaya untuk menemukan tumit akilis dari pertahanan aneh ini sebelum meluncurkan pukulan terakhir. Aku melihat kamu mendapatkan beberapa pengalaman setelah pertarungan sebelumnya, atau apakah dia mencoba menyembunyikan kekuatannya untuk menyimpan energinya untuk pertempuran terakhir dengan menang dengan biaya minimal. Song King Yuan melanjutkan dengan perenungannya, tapi jika dia begitu berhati-hati, itu tidak akan baik untukku. Guru telah mempercayakan aku dengan dua masalah dan aku hanya melakukan satu. Yang berikutnya akan sulit jika dia menjadi sangat konservatif. Pada pemikiran ini, Song King Yuan mengambil keputusan dan mengubah gaya bertarungnya. Jika Xiao Budian memutuskan untuk menjadi konservatif, Song King Yuan telah memutuskan untuk menjadi lebih agresif saat dia mengubah semua kobaran es menjadi percikan api yang terkandung dalam siklon es yang berputar menuju Xiao Budian. Lin Feng melihat perubahan mantra dari luar teko naga tersembunyi dan mengeluarkan senyum yang tidak mencolok. Serangan menakutkan Song King Yuan memenuhi seluruh bagian dalam teko naga tersembunyi dan telah membuat bersemangat semua pembudidaya sekte dano surga yang sedang menonton dengan cemas dari luar teko. Beberapa murid berseru dengan gembira, senyormu mungkin telah kalah tetapi dia tetap menghancurkan kesombongan dan keberanian si Tian Hao. Tanpa agresi dan keberanian, bagaimana dia bisa menang atas Song Senior? Senior Song pasti akan ke final. Jika si Sing Yun dari kerajaan Kin Besar benar-benar dapat menguras sebagian energi Zui, Senior Song akan dapat mengklaim kemenangan dalam pertempuran terakhir dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak disikel yang masih di eselon bawah menunjukkan ekspresi setuju dan setuju. Bahkan beberapa pembudidaya tahap Aorus Core mengungkapkan senyuman saat mereka menyaksikan serangan Song King Yuan. Namun, beberapa Grandmaster tahap jiwa baru lahir dari dano surga sekte mengungkapkan ekspresi khawatir dan untuk beberapa, bahkan sedikit kemarahan. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat memahami, itu terlalu terburu-buru. Mantra itu mungkin terlihat besar dan kuat tetapi memiliki terlalu banyak celah. Bagaimana dia bisa melupakan fundamentalnya hanya karena berhasil masuk empat besar. Kecuali jika dia mengira si Tian Hao telah menjadi pengecut dan menjadi terlalu tidak sabar untuk kemenangannya. Ini bukanlah perilaku Song King Yuan yang biasanya. Dan tentu saja, pasien Xiao Budian diberi energi saat melihat serangan Song King Yuan saat dia mengkonsolidasikan semua energi angin dan guntur di bawah kakinya sebelum melompat ke depan seperti kilat menuju Song King Yuan. Dia menembus sebuah lubang di mantra api kutub gelap dan langsung menuju Song King Yuan. Wajah Song King Yuan menjadi gelap dan sangat marah melihat ini. Dia dengan cepat memulihkan kobaran esnya saat dia mencoba untuk membangun kembali garis pertahanan utamanya. Tapi sama seperti bagaimana bendungan terkuat dan terpanjang bisa terkikis oleh satu sarang semut, begitu celah atau kelemahan telah diidentifikasi oleh lawan, itu hanya masalah waktu sebelum garis pertahanan akan runtuh dalam menghadapi tekanan yang sangat besar. Terlepas dari bagaimana Song King Yuan mencoba mengubah keadaan menjadi menguntungkannya, peluangnya perlahan-lahan cenderung menguntungkan Xiao Budian. Perubahan pasang surut dalam tabel naga tersembunyi hanya karena kecerobohan Song King Yuan dan segera, dia menyerahkan keuntungan itu kepada Xiao Budian. Di luar teko naga tersembunyi, Lin Feng tertawa di dalam sambil berpikir, jika kamu benar-benar ingin bermain, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Dia berbalik untuk melihat Xiao Wei sebelum bertanya dengan sopan, Tuan Cao, aku ingin meningkatkan taruhannya. Tapi itu tentu saja dengan syarat kamu bersedia untuk bermain bersama. 330